Su Fang menenangkan dirinya dan terus mendengarkan percakapan pria dan wanita itu dengan pendengarannya yang sangat sempurna. Jika kita tidak dapat menemukan seorang ahli untuk membantu dan mendapatkan air utama ilahi, klan perairan musim gugur kita akan diusir dari frigit kov dan cepat atau lambat akan dimusnahkan. Wanita itu berkata dengan lemah, matanya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Su Fang mengaktifkan penglihatan kesempurnaan hebatnya dan dapat melihat bahwa meskipun wanita ini dikatakan sederhana dan bahkan sedikit lusuh, dia cantik dan memiliki temperamen yang anggun. Pemuda itu menghela nafas tak berdaya juga, jika bukan karena pemimpin klan kita terluka, bagaimana klan perairan musim gugur kita bisa menghadapi situasi seperti ini. Hanya tinggal beberapa ratus tahun lagi sebelum batas waktu tersebut, di mana kita dapat menemukan air utama ilahi dari glum water kov. Wanita itu berkata dengan penuh kebencian, sialan klan-klan lain di frigit kov. Pemimpin klan kita telah banyak membantu mereka di masa lalu. Sekarang, bukan hanya mereka tidak membantu kita, mereka juga memukul kita ketika kita terpuruk dan mencoba menelan klan kita. Siapa yang meminta pemimpin klan kita berbaik hati? Setelah mendengarkan beberapa saat, Su Fang akhirnya memahami keseluruhan cerita dari masalah ini. Pria dan wanita itu berasal dari suatu tempat bernama frigit kov. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk bertahan dalam kekacauan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa frigit kov tidak jauh dari sini. Keduanya jelas bukan anggota kekuatan besar dan klan budidaya mereka menghadapi bahaya kehancuran. Su Fang menyampaikan pemikirannya kepada ahli klan Suan di Istana Jiuk Suan Dao dan bertanya, Suan Tian Cheng, apakah kamu tahu di mana frigit kov berada? Pakar klan Suan berpikir dengan hati-hati selama beberapa saat dan menggelengkan kepalanya, domain ilahi Suan Timur sangat luas dan tak terbatas. Saya jarang meninggalkan dunia mistik jaring api dan belum pernah mendengar tentang frigit kov. Ini seharusnya merupakan tempat kecil di dunia mistis dari Dong Suan. Su Fang bertanya pada leluhur Gregen. Tanggapan leluhur Gregen di luar dugaan Su Fang, frigit kov. Apakah tempat itu menghasilkan bendaroh tipe air yang disebut air utama ilahi? Naga tua, sepertinya kamu tahu di mana tempat ini. Ada kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar pertama kali? Lo ah tua ini sebenarnya membuatnya tegang pada saat genting ini. Hentikan omong kosong itu. Apa kabar baik dan kabar buruknya? Kalau begitu, kabar buruknya. Meski tempat ini masih berada dalam wilayah-wilayah ilahi Suan Timur, tempat ini adalah tempat paling kacau di Dong Suan, tanah terlantar surga. Surga meninggalkan daerah sunyi. Su Fang belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Domain ilahi mendalam timur terlalu luas, dan Su Fang hanya pernah ke dunia mendalam jaring api. Daolord klan Suan berkata dengan terkejut, wilayah surga yang terbengkalai. Guru, apakah binatang suci Anda melakukan kesalahan? Apakah ini benar-benar daerah sunyi yang tertinggal di surga? Su Fang bertanya dengan rasa ingin tahu, Suan Tian Cheng, kamu juga tahu tentang daerah sunyi yang tertinggal di surga? Tentu saja aku tahu, hampir setiap kultifator di alam ilahi mendalam timur mengetahui tentang wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Pakar klan Suan bernama Suan Tian Cheng menjelaskan kepada Su Fang. Ternyata wilayah tandus yang tertinggal di surga adalah sebuah bidang ruang dan waktu luas yang terbentuk secara alami dalam kekacauan di perbatasan Dong Suan. Berbeda dengan dunia mistik, sebagian besar tempat di wilayah terpencil surga adalah reruntuhan tandus. Ada juga wilayah fisik, tetapi semuanya berada di zona bahaya alam atau lahan terlantar yang sangat rumit dan kacau. Ada juga sejumlah besar pembudidaya yang tinggal di daerah sunyi yang terlantar di surga, serta berbagai ras dan monster lainnya. Tidak ada perintah untuk dibicarakan, dan berbagai kekuatan sama banyaknya dengan bulu pada seekor lembu. Bandit merajalela, dan di mana-mana dipenuhi dengan pembantaian, darah, dan kekacauan. Bukan itu saja. Daerah terpencil yang tertinggal di surga dibatasi oleh beberapa ras asing yang kuat dan ganas. Oleh karena itu, wilayah ini telah menjadi garis depan konflik antara wilayah ilahi mendalam timur dan ras asing, dan sering digerebek oleh ras asing. Pada saat yang sama, daerah sunyi yang tertinggal di surga adalah tempat latihan bagi berbagai kekuatan dari wilayah ilahi mendalam timur, termasuk pavilion surgawi mendalam timur dan tiga sekte mendalam tertinggi. Pelatihan di wilayah terpencil yang tertinggal di surga adalah kursus wajib bagi para murid dari banyak kekuatan. Setelah mendengar penjelasan Suantian Cheng, Su Fang akhirnya mengerti tempat seperti apa daerah sunyi yang tertinggal surga itu, dan dia merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah dikejar oleh ahli dari tiga sekte mendalam tertinggi, dia secara tidak sengaja akan bertemu dengan tempat berbahaya seperti itu. Su Fang tiba-tiba bertanya kepada leluhur Gregen, naga tua, kita telah tiba di daerah terpencil yang tertinggal di surga, dan ini dianggap sebagai berita buruk. Kabar baik apa yang sedang kamu bicarakan? Kabar baiknya adalah bahwa kekuatan yang mulia pancang di Dong Suan didirikan di daerah sunyi yang tertinggal surga. Meskipun yang mulia surgawi sudah setengah mati sekarang, kekuatannya masih ada, dikendalikan oleh mantan muridnya. Saya hanya tidak tahu jika telah dianeksasi oleh kekuatan lain. Su Fang sangat terkejut dengan kata-kata leluhur Gregen. Leluhur Gregen melanjutkan, ada kabar baik lainnya. Nenek moyang ini mengetahui tentang pulau dingin yang melayang karena tempat itu kaya akan air utama ilahi, dan cukup terkenal di daerah sunyi yang terlantar di surga. Air utama ilahi, terlihat seperti benda spiritual yang luar biasa. Apa gunanya? Air primer ilahi sungguh luar biasa. Kata leluhur Gregen perlahan. Air utama ilahi adalah air spiritual tertinggi yang digunakan untuk membersihkan semangat pil dan suan bau. Penggarap juga bisa menggunakannya untuk membersihkan sum-sum tubuh, tapi itu sangat jarang. Gregen leluhur juga mengetahui bahwa benda spiritual yang disebut lumpur primer ilahi akan terbentuk di bagian terdalam jurang air mengerikan setelah curah hujan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah harta yang sangat langka bagi para kultifator yang mengolah tubuh Dharma atribut yin dan dingin. Misteri ingin merekonstruksi tubuh fisiknya, dan lumpur utama ilahi adalah harta tertinggi baginya untuk merekonstruksi tubuh ilahinya. Itu dapat membantu misteri merekonstruksi tubuh dewanya. Su Fang sangat terkejut. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Kiel 11 Karena ada benda spiritual seperti itu, Su Fang tentu saja tidak dapat melewatkannya. Tanpa ragu-ragu, dia terbang keluar dari substansi yang tersembunyi. Pria dan wanita itu baru mengetahui keberadaan Su Fang dan terkejut. Menemukan basis kultifasi Su Fang di tahap tengah alam Dao Truth, keduanya menghela nafas lega, tetapi mereka masih bertindak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Di wilayah terpencil surga, membunuh demi harta karun, dan bahkan membunuh tanpa alasan atau menculik para penggarap untuk dijual sebagai budak adalah kejadian biasa. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, Jangan khawatir, saya tiba di sini sebelum Anda dan mengembangkan saat ini. Saya tidak bermaksud menguping pembicaraan Anda, saya juga tidak memiliki niat buruk. Keduanya masih waspada. Pemuda itu menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata, Kami berdua secara tidak sengaja datang ke tempat ini untuk beristirahat dan secara tidak sengaja mengganggumu. Kami minta maaf karena telah menyinggung perasaanmu. Kami akan pergi sekarang. Dengan itu, keduanya hendak meninggalkan substansi. Su Fang tiba-tiba berkata, Saya baru saja mendengar kalian berdua berbicara tentang mencari seorang ahli untuk membantu suku air musim gugur mendapatkan air utama ilahi. Saya bersedia mencobanya. Anda. Mata wanita itu berbinar. Pemuda itu menyapu Su Fang dengan cahaya ilahi dan berkata dengan tegas, pemimpin suku kita memiliki banyak teman. Sekarang dia dalam masalah, tidak sulit menemukan seorang ahli untuk membantunya, jadi tidak perlu merepotkanmu. Dengan itu, pria muda itu mengeluarkan kekuatan suci dan terbang keluar dari substansi bersama wanita itu. Kakak senior, kami khawatir tidak dapat menemukan penolong. Mengapa kami tidak membiarkan orang ini membantu kami? Orang ini tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia jelas memiliki motif tersembunyi. Terlebih lagi, dia hanya berada di alam tengah dari kebenaran Dao. Bagaimana dia bisa memasuki kedalaman jurang air mengerikan dan mendapatkan air utama ilahi? Meskipun keduanya dengan sengaja menggunakan kekuatan suci mereka untuk mengisolasi suara mereka, sulit untuk bersembunyi dari pendengaran Su Fang yang sempurna. Tiba-tiba gelombang. Dengan ledakan, kekuatan ilahi yang mendalam turun dan menyelimuti mereka berdua. Keduanya kaget. Namun, di bawah kekuatan ilahi dan tekanan kemauan Su Fang, mereka gemetar dan tidak bisa menahan sama sekali. Mereka merasa sedang menghadapi ahli Dao Lord. Sosok Su Fang melintas dan muncul di depan mereka berdua, menarik tekanannya. Pria dan wanita itu ketakutan. Pemuda itu berkata dengan suara gemetar, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan saya, tuanku. Su Fang berkata dengan anggun, jika aku ingin menyakiti kalian berdua, aku bisa menekanmu dengan sebuah pikiran. Mengapa aku perlu menggunakan trik apapun? Dengan kemampuanku, apakah menurutmu aku memenuhi syarat untuk memasuki jurang air mengerikan dan mendapatkan air utama ilahi? Pemuda itu dengan cepat berkata, saya terlalu curiga. Tuanku, mohon jangan tersinggung. Kemampuan tuanku lebih dari cukup untuk memasuki jurang air mengerikan, tapi... Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, tetapi mengapa saya harus membantu Anda? Saya berasal dari sebuah sekte dan kali ini datang ke hutan belantara yang tertinggal surga untuk melatih dan mendapatkan air utama surgawi untuk memurnikan Suan Bao. Karena itulah aku ingin mencoba peruntungan di Gasly Water Abyss. Jadi tuanku adalah murid dari Dong Suan. Pemuda itu kembali mengamati Su Fang. Su Fang saat ini mengenakan jubah api suku Pang, yang bukan sesuatu yang bisa dipakai oleh seorang penggarap alam gurun tertinggal surga. Selain itu, kekuatan ilahi yang mendalam yang baru saja ditunjukkan Su Fang berasal dari mantra yang mendalam ekstrim. Seberapa mengejutkan kekuatan sucinya. Pemuda itu menyimpulkan bahwa Su Fang pasti berasal dari salah satu kekuatan super Dong Suan dan tidak lagi ragu. Dia segera menarik wanita itu dan berlutut di hadapan Su Fang, jika tuanku dapat membantu kami, suku Kyusui akan selamanya berterima kasih. Ayo pergi, ceritakan padaku tentang air utama surgawi di jalan. Su Fang mengeluarkan Flaming Cloud Flying Karyage dan mengaktifkannya. Dia kemudian membawa keduanya ke dalam kereta terbang. Melihat Su Fang memiliki suan bau yang luar biasa, mereka berdua takjub dan iri. Mereka tidak lagi meragukan identitas Su Fang. Pemuda itu berkata, tuanku, Penatua Agung klan saya dan saya telah keluar untuk mencari ahli untuk membantu kami. Mari kita temui Penatua Agung terlebih dahulu. Su Fang mengemudikan kereta terbang Flaming Cloud dan melaju ke arah yang mereka berdua tunjukkan. Nama pria itu adalah Kyusui Hong dan nama wanita cantik itu adalah Kyusui King. Mereka berdua berasal dari suku Kyusui di Pulau Kayu Apung. Terdapat banyak suku budidaya dewa di Pulau Kayu Apung, namun suku Kyusui hanya dapat dianggap sebagai suku tingkat menengah. Patriark mereka adalah seorang kultifator Dao Lord tingkat menengah. Kyusui King adalah satu-satunya putri dari kepala keluarga sementara Kyusui Hong diadopsi oleh kepala keluarga sebagai seorang anak dan diangkat sebagai murid. Suku budidaya dewa di Pulau Kayu Apung mengandalkan jurang air mengerikan untuk bertahan hidup. Tujuan utama mereka adalah memasuki kedalaman jurang air mengerikan untuk mencari air utama ilahi. Mereka secara teratur akan menyerahkan air utama ilahi kepada sekte-sekte yang menguasai Pulau Kayu Apung untuk menerima perlindungan dari sekte-sekte tersebut. Suku Kyusui menempati sebagian besar jurang air mengerikan, jadi dibandingkan dengan suku budidaya dewa lainnya, kehidupan mereka relatif nyaman. Tanpa diduga, Sang Patriark terluka dalam pertempuran belum lama ini dan tidak bisa memasuki kedalaman jurang air mengerikan untuk mengumpulkan air utama ilahi. Batas waktu untuk menyerahkan air utama ilahi semakin dekat, tetapi mereka tidak dapat mengumpulkan cukup air utama ilahi. Ini berarti mereka akan diusir dari Pulau Driftwood. Oleh karena itu, Tetua Agung Klan memimpin suku tersebut untuk mencari ahli untuk membantu mereka mengatasi krisis ini. 2672 Kereta terbang Flaming Cloud terbang keluar dari kehampaan yang kacau dan melewati lorong panjang yang memutar ruang dan waktu, tiba di dimensi lain. Di ruang waktu yang luas, ada banyak reruntuhan material yang mengambang. Ada juga banyak hambatan alami. Kelihatannya sangat kacau. Ada juga kispiritual alami yang sangat lemah dan beberapa kekuatan dunia, tetapi sebagian besar adalah energi kacau. Ini adalah wilayah tandus yang tertinggal di surga. Melalui batas Flaming Cloud Flying Chariot, Su Fang melihat pemandangan di luar. Meski yang dilihatnya hanyalah puncak gunung es, ia tetap kaget dan merasakan darahnya mendidih. Dia mencari tempat untuk terus mencerna harta karun di tubuh surgawi enam orang suci dao tertinggi dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya sebelum menuju ke pavilion misterius timur untuk menyelesaikan dendamnya dengan Dong Suan Seng dan menyelamatkan jiwa kakeknya. Meskipun wilayah tandus yang tertinggal di surga berbahaya, hal itu juga berarti bahwa wilayah tersebut memiliki peluang yang besar. Hanya dengan melalui tantangan yang berulang-ulang seseorang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Selain itu, wilayah tandus yang tertinggal di surga juga merupakan panggung untuk menjadi terkenal di Dong Suan. Para jenius dan ahli yang tak terhitung jumlahnya telah bangkit melalui pengalaman hidup dan mati di wilayah tandus yang tertinggal surga dan menjadi terkenal di wilayah ilahi timur. Dengan ketenaran, semua kekuatan besar akan datang untuk merekrut mereka, termasuk kekuatan tertinggi seperti pavilion misterius timur dan tiga sekte misterius tertinggi. Wilayah tandus yang tertinggal di surga adalah tempat suci bagi para kultifator untuk berlatih. Pertama, aku akan mendapatkan tanah liat dewa asal dan membantu kain kafan merekonstruksi tubuh dewanya. Kemudian, saya akan pergi lebih jauh ke dalam wilayah tandus yang tertinggal di surga dan mencerna semua jenis sumber daya dan harta karun sambil meningkatkan kekuatan saya. Hal yang paling penting sekarang adalah mendapatkan tanah liat dewa asal dan membantu kain kafan membangun kembali tubuh dewanya. Tidak perlu memikirkan hal lain untuk saat ini. Boom, boom, boom. Saat Flaming Cloud Flying Chariot melaju, ia terus-menerus diserang. Di wilayah Heaven Forsaken Baren, jumlah bandit sama banyaknya dengan jumlah buru sapi. Banyak penggarap kekuatan biasanya mengikuti aturan tetapi ketika mereka melihat harta karun, mereka akan berubah menjadi bandit. Kereta terbang Flaming Cloud sangat luar biasa, akan aneh jika tidak menarik serangan para bandit. Setelah membunuh belasan kelompok bandit, Su Fang menjadi mati rasa dan tidak lagi memperhatikan para bandit tersebut. Sebaliknya, dia mengendarai Flaming Cloud Flying Chariot dengan sekuat tenaga, melaju menuju tempat yang telah disepakati oleh Kiyu Suihong dan klannya. Lebih dari satu dekade kemudian, mereka sampai pada runtuhan terapung besar yang lebarnya lebih dari 10 mil. Tuhan, itu di sana. Kiyu Suihong mengingatkan Su Fang Da. Setelah meninggalkan mobil terbang, Su Fang menyedot mobil terbang itu ke istana Jiuk Suandao, lalu mengeluarkan topeng dengan bekas api dan memasangnya di wajahnya. Otot wajahnya menggeliat dan menyatu sempurna dengan topeng. Topeng itu mengeluarkan aura yang berapi api, dan tubuh surgawi yang yang mendalam milik Su Fang juga mengeluarkan aura yang yang mendalam, memungkinkan Su Fang untuk berubah menjadi seorang penggarap tipe api, sehingga sangat sulit bagi siapapun untuk menemukan identitas aslinya. Topeng ini dibuat oleh Su Fang dalam perjalanannya ke sini. Bahannya berasal dari tubuh dharma elemen api dari enam orang suci Daoist ekstrim, dan dimurnikan menggunakan kolam pemurnian harta karun. Pada saat yang sama, itu menyatu dengan pemikiran enam orang suci Daoist ekstrim. Bahkan ahli yang melampaui guru Daoist akan kesulitan untuk melihat menembus topeng dan melihat penampilan Su Fang yang sebenarnya. Melihat Su Fang mengenakan topeng yang aneh, Kiyu Sui King bertanya dengan heran, Daren, apa yang kamu lakukan? Su Fang berkata dengan lemah, Aku datang ke wilayah Tandus yang tertinggal surga untuk mendapatkan pengalaman. Jika identitas asliku diketahui oleh orang lain, hal itu akan kehilangan makna mendapatkan pengalaman. Kiyu Sui King dan Kiyu Sui Hong sangat setuju, dan bahkan lebih yakin bahwa Su Fang adalah murid kekuatan yang kuat dari Dong Suan. Sebenarnya, tidak jarang melihat para kultifator mengenakan topeng di wilayah Heaven for Saken Baren. Bagaimanapun juga, wilayah Tandus yang tertinggal di surga adalah tempat di mana para penjahat dan orang-orang jujur bercampur menjadi satu. Banyak orang melarikan diri ke sini setelah diburu oleh orang lain, dan tentu saja tidak ingin ditemukan oleh musuh mereka. Banyak juga anak muda jenius yang ingin mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mendapatkan pengalaman di sini, dan suka menutupi penampilan aslinya. Faktanya, tujuan Su Fang menutupi penampilannya bukanlah untuk mendapatkan pengalaman, tetapi agar tidak ditemukan oleh tiga sekte misterius Taesang. Di wilayah Tandus yang tertinggal surga, ada juga murid-murid dari tiga sekte misterius Taesang yang sering datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Selain itu, Su Fang curiga bahwa ahli dari tiga sekte misterius Taesang yang memburunya, dan Ling Xingchen, tidak akan pernah menyerah untuk mengejarnya. Mereka bahkan mungkin datang ke wilayah Tandus yang tertinggal di surga. Bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati? Aku tidak ingin orang lain mengetahui penampilanku yang sebenarnya. Apakah kamu mengerti? Tatapan dingin Su Fang menyapu Kiyu Sui King dan Kiyu Sui Hong. Keduanya merasakan tekanan mengejutkan Melanda, dan merasa seperti mereka akan berubah menjadi abu di saat berikutnya. Mereka langsung gemetar dan buru-buru menyetujuinya. Ayo pergi. Su Fang menganggup dan berkata, keduanya memimpin di depan dan terbang melintasi langit menuju reruntuhan. Pa! Saat mereka mendekati reruntuhan, cahaya seperti gelombang menerobos langit dan berubah menjadi sosok seorang tetua. Kiyu Sui Hong dan Kiyu Sui King menangkupkan tinju mereka dan berkata, Tetua Agung. Ternyata tetua ini adalah pemikiran dari tetua Agung suku air musim gugur. Kupikir kamu dibunuh oleh bandit. Jika kamu tidak datang setelah beberapa hari lagi, aku akan kembali ke Cold Isle. Sosok ilusi itu mengeluarkan suara yang Agung. Segera setelah itu, cahaya ilahi menyapu tubuh Su Fang, dan dia bertanya, siapa orang ini? Tetua Agung, inilah ahli yang saya dan Suster Junior temukan. Dia setuju untuk memasuki jurang air mengerikan untuk suku kami dan mengumpulkan air ilahi utama. Kiyu Sui Hong buru-buru menjelaskan. Apa gunanya seorang penggarap rilem kebenaran Dao Tengah? Kalian berdua masih muda, jangan tertipu oleh orang lain. Sosok ilusi dari sesepu itu mengungkapkan ekspresi menghina. Kiyu Sui Hong berkata, meskipun tuan ini hanya berada di alam kebenaran Jalan Tengah, kekuatannya luar biasa. Terlebih lagi. Tetua itu melambaikan tangannya dan berkata, saya telah menemukan seorang ahli, dan asal-usulnya luar biasa. Cukup dengan bantuannya, saya tidak membutuhkan bantuan orang lain. Kiyu Sui Hong dan Kiyu Sui King sangat terkejut. Kiyu Sui Hong bertanya, bolehkah saya tahu dari mana ahli itu berasal dan seberapa kuat dia? Orang itu berasal dari kota biru kuno dan merupakan murid penguasa kota. Tingkat budidayanya berada di alam penguasa Dao Tengah. Murid dari penguasa kota-kota biru kuno, Kiyu Sui Hong dan Kiyu Sui King mengungkapkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, Gregen leluhur tiba-tiba berbicara dari avatar hukum surgawi Sufang, kebetulan sekali. Kenapa, naga tua, kamu tahu tentang kota biru kuno? Lebih dari sekedar mengetahui, kota biru kuno itu adalah kekuatan yang didirikan secara pribadi oleh penguasa surgawi pancang. Kebetulan sekali. Kiyu Sui Hong kemudian bertanya pada tetua itu, kota biru kuno juga merupakan kekuatan dari daerah terpencil yang tertinggal di surga. Jika kita ingin mengundang murid penguasa kota, klan kita harus membayar mahal, bukan? Tetua agung menganggup dan berkata, status seperti apa yang dimiliki murid penguasa kota biru kuno. Jika kita ingin mengundangnya, tentu saja kita harus membayar mahal. Namun, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Kiyu Sui King berkata, berapa harganya? Proyeksi tetua agung berkata dengan malu-malu, murid dari penguasa kota biru kuno itu tidak hanya harus mengambil setengah dari air asal ilahi, dia juga akan meninggalkan avatar Dharma untuk diolah di pulau dingin yang mengalir. Selama periode ini, dia memerlukan sebuah wanita dengan fisik yin murni dari klan kami untuk melayaninya. Kiyu Sui Hong kaget dan marah. Satu-satunya wanita dengan fisik yin murni di klan kita adalah saudari bela diri junior. Tetua agung, bagaimana kau bisa menjadikan saudari bela diri junior sebagai pelayan? Tetua agung berkata dengan dingin, murid dari penguasa kota biru kuno memiliki status yang luar biasa. Selain itu, dia telah meninggalkan avatar Dharma. Ini juga merupakan bentuk pencegahan terhadap klan budidaya lainnya. Klan kami sekarang berada dalam situasi putus asa. Mengapa anggota klan kita tidak bisa berkorban? Kiyu Sui Hong sangat marah. Tetua agung, kamu dengan sengaja melukai saudari bela diri junior untuk merebut kekuasaan klan sementara patriark terluka. Diam, kamu berani memfitnahku. Proyeksi yang dibentuk oleh pikiran tetua agung melambaikan tangannya dan menyapukan sajak daois tipe air ke arah Kiyu Sui Hong. Su Fang mendengus dingin, sajak yang daois yang misterius meletus dan membakar serangan pikiran tetua agung. Pikiran itu pun terpengaruh dan langsung berubah menjadi ketiadaan sebelum akhirnya menghilang menjadi ketiadaan. Wuss, Kiel 11. Lebih dari 10 angka terbang keluar dari materi. Orang tua berambut putih yang memimpin mengenakan jubah putih dengan pola air. Dia adalah tetua agung dari klan dewa air musim gugur. Di samping tetua agung ada seorang pemuda berpakaian kuning yang baru berusia 18 atau 19 tahun. Dia memiliki wajah ramping dan tampan dan budidayanya telah mencapai tahap tengah daulor. Kekuatannya memang luar biasa. Dia seharusnya menjadi murid penguasa kota biru kuno. Penglihatan Su Fang da yang sempurna menilai orang ini dan matanya yang dalam menunjukkan ekspresi terkejut. Mengapa? Su Fang tidak hanya memandang tingkat tengah dari kebenaran Dao di matanya. Tentu saja, dia tidak akan terkejut. Sebaliknya, aura orang ini mengandung aura yang sangat familiar bagi Su Fang. Itu adalah aura sembilan yang yang sangat dikenal Su Fang. Mungkinkah orang ini juga mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan? Tampaknya berbeda. Meskipun aura sembilan yang miliknya sangat luar biasa, ini berbeda dengan transformasi sembilan yang sembilan yang saya kembangkan di masa lalu. Itu jauh dari murni dan berlimpah seperti kekuatan sembilan yang milikku. Su Fang kaget dan tertegun. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, tidak ada yang aneh dengan hal itu. Penguasa kota biru kuno harus menjadi murid penguasa surgawi panjang. Untuk memelihara tubuh yang dapat dimiliki olehnya, panjang memiliki banyak murid yang mengolah transformasi sembilan yang sembilan saat itu. Namun, tidak ada yang berhasil. Namun, transformasi sembilan yang sembilan memang luar biasa. Penguasa kota biru kuno pasti tidak akan menyerah. Setelah beberapa perubahan, tidak aneh baginya untuk membiarkan para penggarap alam dewa Jiuksuan mengolahnya dan kemudian meneruskannya kepada murid-muridnya. Sebenarnya, orang ini bisa dianggap sebagai penerus penguasa surgawi. Murid penguasa kota biru kuno menatap lurus ke arah Kiyusu Viking, wajahnya penuh kegembiraan, lumayan, ini memang tubuh yin murni. Jika kamu berkultifasi ganda dengan tubuh surgawi yang murni, itu akan membawa manfaat tak terduga bagi kami berdua. Mata tetua agung bagaikan es saat dia menatap Sufang dengan dingin, Nak, tidak peduli dari mana asalmu, aku menyarankanmu untuk tidak mencampuri urusan klan dewa air musim gugur. Selain itu, ini adalah urusan klan dewa air kuno. Murid penguasa kota biru, Yang Seng Tian, kamu harus dengan patuh kembali ke tempat asalmu. Alis Sufang terangkat. Saat dia hendak berbicara, Kiyusu Viking memandang ke arah tetua agung dan berkata dengan suara yang jelas dan pasti, Tetua agung, saya tidak memiliki keluhan tentang mengorbankan diri saya untuk klan dewa air musim gugur. Namun, saya pasti tidak akan melakukan hal yang tidak perlu pengorbanan. Tetua pertama dengan dingin berkata, Jika Anda tidak setuju, maka bangsawan muda Yang Seng Tian tidak akan membantu suku kami. Akibatnya, kami tidak akan bisa mengeluarkan cukup air suci dan akan diusir dari aliran dingin. Pulau kecil, Mungkinkah Anda ingin menyaksikan semua anggota klan Anda meninggal secara tragis? Kiyusu Viking berkata, Tuan yang saya dan senior undang pasti dapat membantu klan saya mengatasi krisis ini. Dia, seorang kultifator alam dao sejati belaka. 2673. Tidak mengherankan Jika Yang Seng Tian begitu sombong dan meremehkan Sufang. Sufang hanya berada di tahap tengah dari kebenaran dao, dan ada banyak dari mereka di wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Istana Jiuksuan Dao Sufang dan keempat tubuh fisiknya semuanya disembunyikan oleh Si Suan Dao Su. Bahkan Nenek Patah Hati pun tidak akan bisa melihat apapun, apalagi hanya seorang dao lord seperti Yang Seng Tian. Di wilayah ilahi mendalam timur, mungkin hanya Dong Suan Dao Su tertinggi yang dapat melihat Istana Jiuksuan Dao milik Sufang. Selain itu, Yang Seng Tian adalah dao lord tingkat menengah dan memiliki status luar biasa. Secara alami, dia tidak akan menganggap serius Sufang, seorang kultifator dao trurilem. Sudut mulut tetua agung Kiyu Sui melengkung menjadi senyuman dingin, lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Kiyu Sui King, Patriark terluka parah, dan saya tidak ingin Anda mengorbankan diri sendiri. Namun, ini menyangkut nasib klan saya. Kemudian, dia memasang pandangan lurus dan berkata, Baik, saya akan memberi Anda kesempatan. Biarkan, pemain besar, yang Anda undang bersaing dengan Tuan Muda Yang Seng Tian. Jika dia bisa mengalahkan Tuan Muda Yang Seng Tian, Anda tidak akan melakukannya. Harus mengorbankan apapun. Jika dia kalah, itu bukan terserah Anda untuk memutuskan. Kiyu Sui Hong berteriak, Adik Junior, kamu tidak setuju. Kiyu Sui Hong memiliki perasaan terhadap Kiyu Sui King, dan pemimpin klan Kiyu Sui telah menyetujui keduanya. Bagaimana dia bisa menyaksikan wanita tercintanya dijadikan taruhan? Bagaimana jika dia kalah? Meskipun dia tahu bahwa Sufang bukanlah seorang kultifator dao trurilem biasa, dia tidak yakin Sufang dapat mengalahkan Yang Seng Tian. Dia bahkan tidak memiliki secercah harapanpun. Kiyu Sui King memandang Sufang untuk meminta bantuan. Namun, Sufang mengenakan topeng dan ekspresinya tidak terlihat. Matanya juga setenang sumur kuno. Dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya. Kiyu Sui King ragu-ragu sejenak dan berkata dengan gigi terkatuk, Baiklah, itu kesepakatan. Yang Seng Tian tertawa puas, Tunggu saja untuk menjadi wanitaku. Dan kamu, nak, jangan mati di glum water abis. Sufang mengerutkan kening di balik topengnya. Awalnya, dia berencana bertanya kepada Yang Seng Tian tentang kota biru kuno. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan menjadi orang yang sombong, jadi dia sepenuhnya menghilangkan gagasan itu. Untuk pamer, Yang Seng Tian mengeluarkan suan bau yang mirip kipas. Setelah diaktifkan, panjangnya menjadi sepuluh kaki dan melayang di udara. Kipas bulu itu sebenarnya adalah suan bau yang terbang. Kualitasnya telah mencapai kelas menengah, dan sangat jarang. Ketika para penggarap klan Dewa Air Musim gugur melihatnya, mereka semua terlihat iri. Kecepatanmu terlalu lambat. Saat kamu mencapai pulau frigit, kamu sudah melewatkan tenggat waktu untuk menyerahkan air roh utama. Biarkan aku membawamu. Yang Seng Tian merasakan tatapan orang banyak dan menikmatinya. Dia berkata dengan bangga. Terima kasih banyak, Tuan Muda Yang. Penatua Agung Kiyusui memimpin selusin anggota klan dan terbang ke kipas bulu. Mereka semua sangat bersemangat. Melihat bahwa Kiyusui Hong dan Kiyusui King tidak berniat untuk bergerak, Tetua Agung Kiyusui dengan dingin berteriak, bisa mengendarai suan bau yang luar biasa seperti itu adalah pengalaman langka dalam hidup Anda. Apa yang membuat Anda ragu? Kiyusui King dan Kiyusui Hong memandang Su Fang secara bersamaan. Su Fang awalnya tidak ingin pamer, tapi sekarang dia hanya bisa mengeluarkan flaming cloud flying karyage. Suan bau bermutu tinggi. Dan itu adalah suan bau yang sangat langka. Meskipun daerah terpencil yang tertinggal di surga kaya akan benda-benda spiritual yang langka di alam ilahi mendalam timur, hanya ada sedikit kultifator yang benar-benar kaya. Suan bau bermutu tinggi seperti flaming cloud flying karyage untuk penerbangan bahkan lebih langka. Para penggarap klan dewa air musim gugur semuanya menatap dengan mata terbuka lebar. Yang Seng Tian terkejut, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan dan rasa posesif saat dia melihat flaming cloud flying karyage. Tatapannya ke arah Su Fang juga sedikit dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas sekali dia berniat membunuh dan merampas harta karun itu. Su Fang membawa Kiyu Suihong dan Kiyu Sui King dan mendesak kereta terbang flaming cloud. Roda berguling dan nyala api melonjak. Dalam sekejap, mereka terbang ratusan ribu mil jauhnya. Yang Seng Tian mendesak kipas bulu dengan seluruh kekuatannya dan mengikuti di belakang. Segera, bahkan bayangan flaming cloud flying karyage tidak dapat dilihat. Kualifikasi apa yang dimiliki seorang kultifator Dao True Realm untuk memiliki Suan Bao yang luar biasa. Hati yang Seng Tian dipenuhi dengan keserakahan. Di saat yang sama, niat membunuhnya terhadap Su Fang menjadi semakin kuat. Dengan kecepatan flaming cloud flying karyage, mereka membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun untuk mencapai Pulau Liuhan. Ruang waktu Pulau Liuhan sangat aneh. Pinggirannya diselimuti oleh aliran udara dingin yang besar dan aneh, membentuk arus balik yang sangat besar. Di tengah arus balik, ada material mengambang sekitar 10 ribu mil. Su Fang mengemudikan kereta terbang flaming cloud, menerobos belenggu arus udara dingin di sekitarnya, dan tiba di atas material. Kekuatan tahap kesempurnaan hebat menyapu materi. Materi itu memancarkan aura yang sangat dingin. Su Fang memiliki tubuh Suan Yang Dharma, tetapi dia masih merasakan semburan aura dingin dan menggigil. Ada juga gunung dan hutan di materialnya. Kebanyakan berupa danau dan kolam dengan ukuran berbeda. Mereka tampak seperti cermin yang tertanam pada material. Air di danau dan kolam sungguh luar biasa. Itu gelap dan samar-samar memancarkan aura yang sangat aneh dan dingin. Kiel 11 Di sekitar danau dan kolam, ada pasukan penggarap yang ditempatkan. Pasukan terbesar memiliki lebih dari 100 ribu petani yang menjaga di sekitar danau terbesar. Ada juga daulor di pasukan. Di sekitar kumpulan tersebut, terdapat beberapa kekuatan yang jumlahnya relatif kecil. Su Fang mengerti, di kedalaman material, terdapat air tersembunyi yang sangat yin dan sangat dingin. Itu merembes dari tanah dan membentuk danau dan kolam ini. Air suci asal juga dikumpulkan dari danau dan kolam ini, itulah sebabnya air itu ditempati oleh banyak kekuatan. Su Fang juga merasakan bahwa ada banyak sekali manusia yang hidup di dalam materi tersebut. Ada juga banyak manusia yang auranya sangat berbeda dari manusia dan kultifator lainnya. Mereka jelas memiliki aura kehidupan dari alam semesta tingkat rendah. Selain itu, manusia ini memiliki status yang sangat rendah dan jauh lebih rendah daripada manusia lainnya. Mereka seperti budak. Su Fang bertanya kepada Kiyu Suihong, dari mana asal makhluk fana ini? Kiyu Suihong menjawab dengan hormat, banyak kultifator dari alam semesta tingkat rendah melarikan diri ke wilayah kehancuran yang tertinggal surga karena mereka tidak dapat bertahan hidup di wilayah ilahi mendalam timur. Setelah bereproduksi selama beberapa generasi, mereka meninggalkan banyak keturunan. Bakat kultifasi orang-orang ini jauh lebih rendah bagi manusia di wilayah ilahi Jiuxuan. Status mereka juga paling rendah. Mereka disebut ras budak yang tertinggal di surga. Daerah kesunyian yang tertinggal surga mendapatkan namanya dari sini. Meskipun nada suara Kiyu Suihong penuh hormat di depan Su Fang, ketika dia menyebut manusia, ada nada menghina yang tidak bisa disembunyikan. Seolah-olah dia sedang berbicara tentang kawanan babi dan domba. Ras budak yang tertinggal di surga. Jantung Su Fang bergetar, seluruh tubuhnya terasa dingin. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, semua kultifator di tubuh Dharma jalan surgawi dan keturunannya di masa depan akan menjadi seperti manusia fana itu. Mereka akan hidup di level terendah dari wilayah ilahi Jiuxuan dan disebut ras budak yang tertinggal di surga. Kekuatan. Tanpa kekuatan yang besar, saya tidak hanya akan diintimidasi, bahkan keturunan saya akan menjadi budak orang lain. Saya tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi pada saya. Hati Su Fang dipenuhi tekat. Pikiran untuk menjadi lebih kuat menjadi lebih tegas dalam hatinya. Setelah melewati pegunungan, mereka sampai di Klan Dewa Air Musim Gugur. Klan Dewa Air Musim Gugur dianggap sebagai kekuatan tingkat menengah di Pulau Kayu Apung. Mereka menempati sebuah kolam tenang yang lebarnya ratusan meter. Jangan remehkan kolam kecil yang tenang ini. Berkat itulah hampir 10.000 anggota Klan Dewa Air Musim Gugur selamat. Namun, kolam yang tenang ini bukan milik Klan Dewa Air Musim Gugur. Semua danau dan kolam di Pulau Kayu Apung adalah milik kekuatan terbesar, Sekte Glumwater. Tidak hanya Sekte Glumwater yang menempati danau terbesar, kekuatan budidaya lainnya harus menyerahkan 70% air asal ilahi mereka setiap seribu tahun jika mereka ingin mendapatkan pijakan di Pulau Kayu Apung. Jika mereka tidak bisa menyerahkannya dalam waktu yang ditentukan, mereka harus keluar dari Pulau Kayu Apung. Air asal ilahi terletak di kedalaman danau dan kolam. Itu telah memadat seiring waktu dan sangat sulit untuk dipanen. Kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkan seseorang mati kedinginan di Glumwater Abyss. Hanya Daolord yang bisa memasuki Darkwater Abyss melalui lubang air di bawah danau dan kolam. Mampu atau tidaknya seseorang memanen air ilahi purba bergantung pada keberuntungannya. Karena Patriar Klan Dewa Air Musim Gugur terluka, mereka tidak bisa memasuki jurang air kelam. Yang lainnya juga tidak memiliki kekuatan. Saat ini, mereka menghadapi kesulitan karena diusir dari Pulau Driftwood. Ketika mereka mendengar bahwa Kiyu Suihong dan Kiyu Sui King telah mengundang ahli, semua Klan Dewa Air Musim Gugur bersorak. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Sufang hanya berada di tahap tengah Daolord, tidak ada dari mereka yang menghindari Sufang sama sekali. Mereka sangat kecewa, seolah harapan mereka pupus. Sufang tersenyum tipis dan duduk di halaman yang telah diatur oleh Kiyu Suihong untuknya. Hanya tiga bulan kemudian kakek tua, Yang Seng Tian, dan yang lainnya tiba di Klan Dewa Air Musim Gugur. Mengetahui bahwa Sufang telah tiba sejak lama, Yang Seng Tian secara alami sangat marah. Dia semakin ingin memiliki kereta api awan api milik Sufang. Setelah mengetahui identitas dan kekuatan Yang Seng Tian, seluruh Klan Dewa Air Musim Gugur sangat gembira. Mereka percaya penyelamat mereka telah tiba, jadi mereka memperlakukan Yang Seng Tian sebagai tamu terhormat. Bahkan Patriark yang terluka parah keluar untuk menemui Yang Seng Tian. Dia bahkan secara pribadi berjanji bahwa selama Yang Seng Tian dapat membantu Klan Dewa Air Musim Gugur bertahan, dia akan menyetujui semua persyaratan Yang Seng Tian. Kenyataannya sangat kejam. Untuk seluruh Klan Dewa Air Musim Gugur, Sang Patriark bahkan rela menjual putrinya sendiri. Hari berikutnya, Kiyu Suihong datang mengunjungi Sufang. Melihat tatapannya yang marah namun ragu-ragu, Sufang berkata dengan lemah, apakah Klan Dewa Air Musim Gugur berencana mengusirku? Kiyu Suihong buru-buru menjawab, beraninya aku. Itu Yang Seng Tian, dia ingin tetap di tempatmu sekarang. Sufang terkejut, lalu tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Jika dia ingin tinggal, biarkan dia tinggal. Kiyu Suihong tidak menyangka Sufang akan langsung menyetujuinya. Dia juga takut membuat marah Sufang, jadi dia buru-buru membawa Sufang ke kediamannya. Begitu Sufang pindah, Yang Seng Tian pindah ke halaman dengan penuh kemenangan. Sufang tinggal di Klan Dewa Air Musim Gugur dan tidak keluar. Selain Kiyu Suihong dan Kiyu Sui King, tidak ada orang lain yang datang menemuinya. Setelah tiga tahun, semuanya sudah siap. Sudah waktunya untuk memasuki Gloom Water Abyss. 2.674 Pakar Sekte Gloom Water adalah seorang pria paruh bayak urus. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi rasa dingin yang menusuk tulang. Kehadirannya juga memiliki aura yang sangat buruk. Budidayanya cukup mengesankan, setelah mencapai level daolor tingkat atas. Sekte Gloom Water adalah surga bagi seluruh frigid flow aisle. Tetua Klan Kiyu Sui membungkuk di hadapannya seperti seorang pelayan. Bahkan Patriark yang terluka parah pun datang untuk menyambutnya. Bahkan Yang Seng Tian, yang matanya tumbuh di dahinya, sangat menghormati orang ini. Begitu Su Fang memasuki ruang diskusi, tatapan dingin pria paruh bayak itu segera tertuju. Dia mempelajari Su Fang. Pada akhirnya, dia melihat topeng Su Fang, dan tatapannya tiba-tiba menajam. Kehadiran dingin melonjak ke arah Su Fang. Ia sebenarnya ingin menembus topeng Su Fang dan melihat penampilan Su Fang yang sebenarnya mendesis. Kehendak yang kuat dan kehadiran elemen api muncul dari topeng Su Fang, langsung membakar indera jiwa pria paruh bayak itu. Topeng Su Fang telah menyatu dengan pikiran avatar elemen api dari enam dao ekstrim. Seberapa mengejutkankah kemauan dan kehadiran cara di dalamnya? Pakar Sekte Gloomwater awalnya berencana mengintimidasi Su Fang, tetapi dia malah menderita kerugian yang cukup besar. Pakar Sekte Gloomwater mendengus, dan wajahnya langsung memucat. Segera, dia menjadi terkejut sekaligus marah. Dia berteriak dengan dingin, lepaskan topengmu dan tunjukkan penampilanmu yang sebenarnya. Su Fang mengangkat alisnya. Dia memandang ke arah tetua Klan Kyus Hui. Apa artinya ini? Tetua Agung mencibir, Tuan Han dari Sekte Gloomwater kali ini datang di bawah perintah Ketua Sekte untuk membantu tiga sekte mendalam tertinggi mencari buronan. Tidak peduli dari mana asalmu-asalmu, kamu tidak bisa lebih hebat dari tiga sekte mendalam tertinggi sekte, kan? Lepaskan topeng Anda dengan patuh dan biarkan Tuan Han memeriksa Anda. Tiga sekte mendalam tertinggi sedang mencari buronan. Su Fang tercengang, dan kemudian dia mengerti. Dia hampir yakin bahwa orang yang dicari oleh tiga sekte mendalam tertinggi adalah Su Fang. Pakar dari tiga sekte mendalam tertinggi dan Ling Xing Chen benar-benar belum menyerah. Mereka benar-benar mengejarku sampai ke daerah sunyi yang terlantar di surga. Hati Su Fang melonjak dengan aura yang ganas. Kemudian, dengan lambayan tangannya, topeng itu terlepas dari wajahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu benar, itu adalah penampilan aslinya. Mengubah otot dan tulang wajah untuk mengubah penampilan adalah hal yang mustahil untuk disembunyikan dari indera seorang kultifator. Namun, penampilan Su Fang yang sebenarnya tampak sangat berbeda di mata orang lain. Itu bukan lagi penampilan asli Su Fang. Sebaliknya, itu adalah wajah yang luar biasa tampan. Ternyata Su Fang diam-diam menggunakan teknik transformasi mendalam yang refining untuk menutupi wajahnya dengan kekuatan Flaming Dream Illusory Cloud. Sekarang Su Fang telah maju ke alam Dao Zen Tengah, basis budidaya dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Pemahamannya tentang seni Dao Mistik yang ekstrim juga semakin dalam. Kemampuannya untuk menciptakan ilusi juga menjadi lebih menakjubkan, memungkinkan dia dengan mudah menipu Dao Lord. Pakar Sekte Glumwater mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebuah sosok. Itu adalah gambaran mental Su Fang. Itu sangat hidup. Setelah membandingkannya dengan cermat, pria parubaya dari Sekte Glumwater mendengus dingin dan menggulung gambar itu dengan lambayan tangannya. Setelah itu, dia berkata kepada Patriar Klan Air Musim Gugur, orang itu adalah penjahat besar yang ingin ditangkap oleh tiga Sekte mendalam tertinggi. Jika Anda menemukan jejaknya, segera laporkan ke Sekte Glumwater. Pasti akan ada imbalan yang besar kalau begitu. Jika kamu tidak melaporkannya, haf. Dengan itu, pria parubaya itu pergi. Perhatian semua orang terfokus pada ahli Sekte Glumwater. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Kiyu Suihong dan Kiyu Sui King yang berdiri di belakangnya memandang Su Fang dengan kaget dan tidak percaya. Mereka telah melihat penampilan Su Fang yang sebenarnya sebelumnya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengenali Su Fang? Mereka tidak pernah mengira bahwa Su Fang sebenarnya adalah buronan yang dikejar oleh tiga Sekte mendalam tertinggi. Kemampuan Su Fang untuk mengubah penampilannya bahkan bisa menipu daulor dari Sekte Glumwater, yang mengejutkan mereka berdua. Jika kamu tidak ingin pelan air musim gugur dimusnahkan, yang terbaik adalah jika kamu menyerah pada pemikiran tidak realistis itu dan menyimpan semua yang kamu tahu di dalam kuburmu. Suara Su Fang yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar di kepala Kiyu Sui Hong dan Kiyu Sui King. Jiwa mereka berdua gemetar. Mereka merasa seolah-olah akan dengan mudah dibunuh oleh Su Fang di saat berikutnya. Awalnya, mereka masih memiliki beberapa pemikiran aneh, tetapi langsung menghilang. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan tiga Sekte Mendalam Tertinggi? Meskipun tiga Sekte Mendalam Tertinggi masih menguasai wilayah kesunyian yang tertinggal di surga, siapa yang tidak tahu tentang organisasi super yang telah menyusup dan mendominasi wilayah ilahi Mendalam Timur? Fakta bahwa Su Fang dapat diburu oleh tiga Sekte Mendalam Tertinggi sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Dia jelas tidak seperti yang terlihat di permukaan, jadi bagaimana klan Air Musim Gugur bisa menyinggung perasaannya? Aku akan merepotkanmu sekarang, Tuan Mudayang. Patriar klan Air Musim Gugur mengepalkan tinjunya ke arah Yang Sengtian. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan Su Fang. Karena aku secara pribadi mengambil tindakan, tentu saja itu adalah hal yang pasti. Namun, karena klan Dewa Air Musim Gugur telah menyetujui persyaratanku, sebaiknya kamu tidak menarik kembali kata-katamu. Yang Sengtian berbicara dengan bangga. Cahaya ilahi menyapu tubuh Kiyu Sui King, dan matanya menyala-nyala karena gairah. Eselon atas klan Dewa Air Musim Gugur berkerumun di sekitar Yang Sengtian dan tiba di sisi kolam air tenang. Su Fang hanya memiliki Kiyu Sui Hong dan Kiyu Sui King di sisinya. Tampaknya sangat dingin dan tidak menyenangkan. Memasuki kolam air tenang untuk mengumpulkan air ilahi utama adalah masalah besar yang menyangkut kelangsungan hidup klan Dewa Air Musim Gugur. Semua anggota klan Dewa Air Musim Gugur muncul dengan kekuatan penuh dan mengepung kolam air tenang. Yang Sengtian menjadi fokus perhatian semua orang. Dia seperti bulan yang dikelilingi bintang dan bersemangat tinggi. Tetua Agung Klan Dewa Air Musim Gugur berbicara kepada Su Fang dengan dingin, memasuki kolam air tenang bukanlah permainan anak-anak. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin akan kehilangan nyawamu. Belum terlambat bagimu untuk mundur sekarang. Sebelum Su Fang dapat berbicara, Yang Dingtian berbicara kepada Su Fang dengan sikap mendominasi, sudah terlambat untuk mundur sekarang. Anda harus melihat apakah saya setuju atau tidak. Su Fang menyeringai di balik topengnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apa yang kamu inginkan? Jika kamu mundur saat menghadapi kesulitan sekarang, maka aku tidak akan mempersulitmu. Kamu hanya perlu menyerahkan kereta terbang harta karun hitam milikmu itu, lalu berlutut dan bersujud kepadaku, dan aku tidak akan membuat ribut tentang hal itu denganmu. Su Fang mencibir dengan nada menghina, Jadi, kamu mengincar hartaku. Kamu menginginkan hartaku. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Yang Dingtian mendengus, Kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kalau begitu, mari kita berkompetisi di kolam air tenang dan lihat siapa yang bisa mengumpulkan lebih banyak air ilahi utama. Tuanku, kolam air tenang sangat berbahaya. Jangan ceroboh dan jatuh ke dalam perangkap yang sentian. Pada saat ini, Kiyu Sui King diam-diam menyampaikan pikirannya kepada Su Fang. Dia tampak sangat cemas. Su Fang menjawab, Saya tidak khawatir tentang bahaya di kolam air tenang. Jangan khawatir. Suara Yuyu menggema dari avatar hukum surga milik Su Fang, Nak, aku tidak menyangka kamu masih mengkhawatirkan masalahku. Aku tidak akan berterima kasih atas kebaikanmu. Su Fang menyampaikan pikirannya, Senior Yuyu, Kamu telah menyelamatkanku dan Gadis Suci. Terlebih lagi, Kamu kehilangan tubuh fisikmu karena kakak seniorku. Tentu saja, Aku harus melakukan semua yang aku bisa untuk membangun kembali tubuh fisikku. Terlebih lagi, Perjalanan ke kedalaman kolam air tenang untuk mengumpulkan lumpur ilahi utama ini sangatlah mudah bagi saya. Hal ini tidak layak disebutkan. Nak, ayo pergi. Lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Yang Sengtian tertawa liar sementara tubuhnya terbakar dengan nyala api yang menakjubkan. Itu adalah sembilan api sejati. Kekuatan ilahi yang berkobar menyapu aura dingin di sekitar kolam air tenang. Segera setelah itu, Yang Sengtian bergegas menuju permukaan air. Kekuatan ilahi menyebabkan kolam air tenang jatuh dan membuka jalan sementara dia bergegas ke jalan itu. Kekuatan ilahi yang begitu menakjubkan membuat ras dewa air musim gugur bersorak. Ketika kolam air tenang kembali tenang, Sufang perlahan memasuki air. Dia tampak tenang dan tidak sebanding dengan kehebatan Yang Sengtian. Tetua agung ras dewa air musim gugur mendengus. Beberapa petinggi ras dewa air musim gugur yang berpihak pada tetua agung juga mengejek dan mengejek. Adapun Kiyusui Hong dan Kiyusui King, ekspresi mereka berubah sangat jelek. Saat Sufang memasuki kolam, aura dingin yang menakjubkan menyerangnya dari segala arah bersamaan dengan tekanan air. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan membeku kaku. Jika manusia bersentuhan dengan air tenang, mereka akan langsung mati beku. Bahkan jika itu adalah seorang kultifator Dao sejati, jika mereka tidak memiliki abicina atau suan bau yang kuat, tubuh fisik, jiwa, dan mana mereka akan dengan cepat membeku dan tenggelam ke dalam kolam air tenang. Pada akhirnya, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Bagaimana Sufang bisa menjadi seorang kultifator true Dao biasa? Selain tubuh surgawi Suanyang dan teknik Suanyang ekstrim dari Dao Zu dari Si Suanyang, ia juga memiliki enam badan surgawi Dao Sein ekstrim. Bagaimana air tenang bisa melakukan sesuatu padanya? Setelah menggabungkan tubuh surgawi Suanyang dengan tubuh fisiknya, kecakapan ilahi Suanyang melindungi tubuhnya dan menahan invasi aura dingin. Namun, ia membiarkan tubuhnya terus tenggelam ke kedalaman kolam. 100 kaki, 500 kaki, 100 kaki. Ketika dia tenggelam hingga ketinggian 150 kaki, Sufang menyusul Yang Sengtian. Teknik budidaya Yang Sengtian memang luar biasa. Dia juga mengolah tubuh surgawi yang murni. Dia masih terlihat sangat tenang ketika dia masuk jauh ke dalam air tenang. Namun, ia tak lagi berani sembrono seperti saat pertama kali masuk ke dalam air. Merasakan pergerakan di atas, Yang Sengtian mengetahui kedatangan Sufang. Dia mengungkapkan cibiran menghina dan tiba-tiba mempercepat penurunannya. Aku tidak menyangka penerus penguasa surgawi pancang akan menjadi badut. Sufang tersenyum pahit. Dia tidak begitu mengerti bagaimana orang sombong seperti Yang Sengtian bisa bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti daerah sunyi yang terlantar di surga. Dia terus tenggelam hingga kedalaman 500 kaki di dalam air tenang. Ini adalah bagian terdalam dari kolam air tenang yang dikendalikan oleh klan dewa air musim gugur. Ada pusaran air selebar 10 kaki. Gelap dan tampak seperti lubang hitam yang bisa melahap segalanya. Itu adalah mata air untuk memasuki kolam air tenang. Kiel 11 Yang Sengtian telah mencapai bagian terdalam dari kolam air tenang. Dia mengaktifkan suan bao yang seperti lonceng dan melepaskan penghalang api untuk memblokir belenggu yang mengejutkan dan aura dingin di kedalaman air tenang. Dia duduk bersila di dalam penghalang dan menelan ramuan untuk pulih. Melihat Sufang perlahan mendekat, Yang Sengtian sangat terkejut. Dia tidak menyangka Sufang bisa mencapai kedalaman kolam air tenang dengan begitu tenang dengan budidaya alam tengah kebenaran Dao. Sufang bahkan tidak melihat ke arah Yang Sengtian. Dia mengikuti aliran air dan tersedot ke dalam mata air. Orang ini pasti memiliki harta karun yang dapat menahan aura dingin dan belenggu air tenang. Dia juga memiliki suan bao terbang. Kedalaman air tenang cocok untuk membunuh dan merebut harta karun itu. 2675. Suara mendesing gelombang. Yang Sengtian mengejarnya. Dia melewati pusaran air dan sampai ke Gasli Abis yang dalam dan gelap. Di Gasli Abis, lahirlah benda spiritual yang terbentuk dari esensi air. Itu adalah air ilahi purba. Jurang mengerikan menjalar ke seluruh bagian dalam pulau Liuhan. Airnya menusuk tulang dan bahkan bisa membekukan pikiran para Daolor. Sangat sulit bagi para penggarap biasa untuk memasuki kedalaman jurang mengerikan. Bahkan Daolor tidak bisa tinggal di Gasli Abis untuk waktu yang lama. Eh, anak itu sudah pergi. Yang Sengtian terkejut karena dia tidak bisa melihat Su Fang di kedalaman jurang mengerikan. Apakah anak itu masuk lebih jauh ke dalam Gasli Abis? Yang Sengtian tidak percaya. Segera setelah itu, dia dengan tegas membantah dugaan tersebut. Bahkan aku nyaris tidak mampu mencapai kedalaman Gasli Abis. Bahkan jika anak itu memiliki harta karun mendalam yang luar biasa, mustahil baginya untuk mencapai kedalaman Gasli Abis. Hanya ada satu kemungkinan. Setelah anak itu memasuki mata air, dia mati kedinginan. Yang Sengtian menemukan apa yang menurutnya merupakan penilaian paling masuk akal. Ia langsung menyesal dan berada dalam dilema. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan menekan anak itu saat aku memasuki jurang mengerikan dan merampas harta karunnya. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Yang Sengtian hanya bisa bergegas menemukan air ilahi purba dan meninggalkan jurang mengerikan sesegera mungkin. Kalau tidak, dengan kekuatannya, bahkan jika ia memiliki tubuh surgawi yang murni, akan sulit baginya untuk bertahan di jurang mengerikan untuk waktu yang lama. Yang Sengtian tidak pernah menyangka bahwa Su Fang terus-menerus menyelam ke kedalaman jurang mengerikan. Saat dia masuk lebih dalam, tekanan mengerikan, belenggu, dan aura dingin yang dapat membekukan jiwa dan benda surgawi membuat Su Fang berada di bawah tekanan besar. Pada akhirnya, bahkan badan surgawi suanyang tidak dapat menanggungnya. Su Fang harus mengintegrasikan pikiran badan surgawi api suci enam jalan ekstrim untuk melepaskan kekuatan sihir tertinggi dan sajak daois untuk membentuk pertahanan di sekelilingnya guna menahan invasi terus-menerus aura dingin. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan pagoda enam jalan Suan Huang. Pagoda enam jalan Suan Huang melepaskan kekuatan ilahi bawaannya dan melepaskan kekuatan air. Tekanan dan belenggu yang menakutkan lenyap tanpa bekas. Dia seperti ikan yang berenang di kedalaman jurang air suram. Pagoda enam jalan Suan Huang adalah harta ajaib kelahiran yang menemani Su Fang sejak dia berada di dunia kecil. Selama bertahun-tahun, ia telah menyerap enam benda spiritual dari ruang internal enam badan Dao Sein Dharma Ekstrim. Selain itu, Su Fang terus-menerus mereformasi formasi di dalam harta magis. Hasilnya, pagoda enam jalan Suan Huang akhirnya menembus batas harta magis di alam semesta pancang dan menjadi Suan Bao. Su Fang belum punya waktu untuk mengolah Suan Huang Dharma Kaya. Dia tidak menyangka bahwa pagoda enam jalan Suan Huang akan berguna di kedalaman jurang air suram. Suara mendesing gelombang. Air roh yang hitam pekat mengalir di sekelilingnya, dan Su Fang terus tenggelam dalam kegelapan tak berujung. Dari waktu ke waktu, dia bisa melihat bola-bola gelembung bening di kegelapan. Di dalam gelembung tersebut terdapat cairan berwarna hitam seperti air raksa. Itu terus melonjak. Itu adalah air surgawi purba. Tujuan utamaku memasuki jurang air suram kali ini adalah tanah surgawi primordial. Air surgawi primordial hanyalah perjalanan sampingan. Sebelum saya menemukan tanah surgawi primordial, tidak perlu membuang energi saya pada air surgawi primordial. Su Fang tidak peduli dengan air suci asal utama. Dia hanya mengumpulkan gelembung-gelembung itu ketika gelembung-gelembung itu berada dalam jangkauan kekuatan sucinya. Semakin dalam dia masuk ke dalam jurang air suram, yang hanya bisa dijangkau oleh sedikit kultifator, semakin banyak air surgawi purba yang ada di sana. Kualitasnya juga lebih tinggi dibandingkan air di dekat mata air. Meskipun Su Fang mengumpulkannya dengan santai, jumlahnya masih banyak. Setelah jangkau waktu yang tidak diketahui. Puff, gelombang. Su Fang akhirnya tenggelam ke permukaan padat dan sampai ke bagian terdalam jurang air suram. Dasar jurang air suram tidak rata. Ada juga pegunungan yang begelombang, selokan, dan jurang yang dalam. Di dasar air terdapat lapisan lumpur hitam. Itu adalah tanah surgawi purba. Namun, itu bukanlah tanah surgawi purba yang murni. Itu perlu dimurnikan untuk menghilangkan kotoran di dalamnya. Baru setelah itu dapat digunakan sebagai bahan untuk merekonstruksi tubuh Dewa Gos. Su Fang mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Pintu pagoda terbuka dan kekuatan hisap meledak, menyedot tanah surgawi purba di tanah ke dalam ruang pagoda. Ini tentang waktu. Saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Kalau tidak, itu akan berbahaya. Pada saat dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di jurang air suram, semua tanah surgawi purba dalam radius 100 mil telah tersapu. Namun, sebagian besarnya adalah kotoran. Su Fang memperkirakan dia hanya dapat mengekstraksi paling banyak sekitar 50 kg. Seharusnya lebih dari cukup bagi Gos untuk merekonstruksi tubuhnya. Meskipun Su Fang ingin mengumpulkan lebih banyak tanah surgawi purba, dia tetap berkepala dingin. Tidak ada gunanya kehilangan nyawanya demi harta karun. Sulit membedakan arah dalam kegelapan. Untungnya, Su Fang meninggalkan tanda rahasia di sepanjang jalan. Dia tidak perlu khawatir tersesat di jurang air suram. Suara mendesing gelombang. Naik 10 kali lebih cepat daripada turun, dan juga jauh lebih mudah. Selama dia menemukan tanah surgawi purba, Su Fang mengumpulkan semuanya tanpa menahan diri. Tanah surgawi purba adalah barang bagus. Itu bisa digunakan untuk memurnikan pil dan harta karun, jadi semakin banyak semakin baik. Setelah pergi, Su Fang paling banyak hanya akan memberikan sebagian kecil kepada klan air musim gugur. Itu akan cukup bagi mereka untuk menyerahkannya ke sekte air suram. Saat Su Fang kembali dan mengumpulkan tanah surgawi purba, Yang Seng Tian telah kembali dari mata air. Dia keluar dari kolam dengan sangat cepat. Percikan gelombang. Yang Seng Tian keluar dari air dan terhuyung, hampir jatuh kembali ke dalam kolam. Yang Seng Tian sungguh luar biasa. Dia telah mengembangkan avatar yang murni, sehingga dia bisa mencapai kedalaman kolam dan tinggal di sana lebih lama daripada patriar klan air musim gugur. Namun, dia sudah berada di ujung tanduk. Untungnya, tetua klan air musim gugur bertindak tepat waktu, menggunakan kekuatan ilahi untuk menyapu dia dan mengirimnya ke pantai. Kalau tidak, dia akan jatuh kembali ke dalam kolam, dan itu akan sangat mengerikan. Yang Seng Tian segera duduk dan melahap pil untuk pulih, mengeluarkan aura dingin yang meresap ke dalam tubuh dan avatarnya. Setengah hari kemudian, Yang Seng Tian tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah esensi dingin. Ketika mendarat di tanah, ia segera mengembun menjadi lapisan es, seluas beberapa ratus meter. Yang Seng Tian akhirnya memulihkan sebagian vitalitasnya. Dia mendengus, jurang air suram yang sangat kuat. Aku hampir mati di sana. Tuan Muda yang telah melakukan pengorbanan yang begitu besar untuk klan air musim gugur saya. Saya berterima kasih kepada Tuan Muda yang atas nama klan air musim gugur atas kebaikan Anda. Tetua Agung Klan Dewa air musim gugur mengungkapkan ekspresi bersyukur. Setelah itu, dia bertanya dengan hati-hati, bolehkah saya bertanya apakah Tuan Muda yang telah mengumpulkan tanah surgawi purba? Bagaimana aku bisa kembali dengan tangan kosong? Jangan khawatir, klan air musim gugurmu sudah cukup untuk diserahkan ke sekte air suram. Yang Seng Tian merasa puas. Kakek tua itu langsung gembira. Anggota klan lainnya juga bersorak. Yang Seng Tian melihat sekeliling dan tidak melihat sufang. Yang Seng Tian mencibir, orang bodoh sombong yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia benar-benar mati di jurang air suram. Layani dia dengan benar. Kakek tua itu tersenyum patuh, anak itu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia meminta kematiannya di jurang air suram. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Yang Seng Tian berkata dengan menyesal, sayang sekali harta karunnya. Setelah itu, dia melihat ke arah Kiyusu Viking. Mata Yang Seng Tian menyalah karena hasrat. Dia berkata dengan nada mendominasi. Bawalah wanita itu ke kediamanku. Aku perlu memolah Yin dan Yang untuk memulihkan apa yang telah aku keluarkan di jurang air suram. Wajah Kiyusu Viking menjadi sangat pucat dalam sekejap, dan hatinya tenggelam dalam keputus asaan yang tak ada habisnya. Kiyusu Yong gemetar, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk menonjol. Berbagai eselon atas dan anggota klan air musim bugur memandang Kiyusu Viking dengan acuh-ta'acuh. Selama mereka bisa bertahan hidup, mengapa mereka mengkhawatirkan nyawa orang lain? Kakek tua itu mengelus janggut putihnya dan berseru, Kiyusu Viking, mengapa kamu tidak kembali bersama Tuan Muda Yang? Tubuh Kiyusu Viking gemetar, dia tidak mau pindah. Yang Seng Tian berkata dengan dingin, mengapa? Apakah Anda merasa bersalah melayani saya? Di kota biru kuno, aku tidak tahu berapa banyak gadis muda yang melemparkan diri ke arahku, tapi aku mungkin tidak akan menyukai mereka. Namun, Anda masih membuat alasan. Anda tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Saat dia selesai berbicara, tiba-tiba gelombang. Sebuah kolom air melonjak ke langit dari gloomy water abyss. Sosok Su Fang bergegas keluar dari air suram yang sedingin es bersama dengan kolom air. Kemudian, dalam sekejap, dia sampai di pantai. Yang Seng Tian terkejut dan kaget. Segera setelah itu, dia sangat gembira. Anak ini tidak mati. Hebat! Su Fang tidak mati. Ini berarti suan bau miliknya akan menjadi miliknya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Semua orang di klan air musim gugur terkejut. Mereka sulit percaya bahwa Su Fang bisa tinggal di jurang air suram begitu lama. Dia tampak lebih energi daripada Yang Seng Tian. Kiyu Suihong dan Kiyu Sui King menghidupkan kembali harapan mereka. Kiyu Sui King terbang ke sisi Su Fang dan bertanya dengan gugup, Tuanku, apakah Anda sudah mengumpulkan air roh utama? Su Fang mengangguk. Saya berhasil mengumpulkan beberapa. Yang Seng Tian mencibir. Nak, keluarkan air roh utama yang kamu kumpulkan. Aku curiga kamu tidak memasuki jurang air suram sama sekali. Su Fang berkata dengan santai, terus kenapa? Yang Seng Tian diam-diam menyampaikan pikirannya kepada Tetua Agung Klan Air Musim Gugur. Tetua Agung tidak tahu janji apa yang dibuat Yang Seng Tian. Dia berkata dengan dingin kepada Su Fang, meskipun Klan Air Musim Gugurku bukanlah kekuatan besar, kami tidak bisa ditipu oleh siapapun. Aku curiga kamu punya motif lain untuk menyelinap ke dalam klanku. Desir, desir, desir. Lebih dari selusin petinggi Klan Air Musim Gugur segera mengepung Su Fang. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Su Fang terkekeh dan berkata, jika saya mengumpulkan lebih banyak air ilahi purba daripada Yang Seng Tian, apa yang ingin Anda katakan? Kamu bisa melampauiku, lelucon yang luar biasa. Yang Seng Tian mencibir dengan jijik. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan lebih dari 50 gelembung yang berisi air roh utama. Di dalam Klan Dewa Air Musim Gugur, gelombang seru dan seru segera terdengar. Di masa lalu, ketika Patriar Klan Air Musim Gugur menyelinap ke jurang air suram, panen terbaik adalah sekitar 30 bola air roh utama. Kualitasnya tidak sebaik yang diambil Yang Seng Tian. Sungguh menakjubkan Yang Seng Tian dapat memperoleh begitu banyak air roh utama kali ini. Tidak mengherankan jika orang-orang begitu terkejut. Yang Seng Tian memandang Su Fang dan berkata dengan nada dominan, jika kamu mengumpulkan lebih banyak air roh primer daripada aku, aku akan meminta maaf padamu. Jika kamu tidak bisa, kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan bola air roh primer. Dengan patuh keluarkan hartamu dan aku akan mengampuni nyawamu. 2676 Jika kamu kalah, kamu hanya perlu meminta maaf dan kehilangan sehelai rambut pun. Jika aku kalah, aku harus mengambil semua hartaku. He he, sungguh sombong. Melihat Yang Seng Tian, yang memamerkan taringnya yang ganas, Su Fang tidak bisa menahan cibiran. Dia akhirnya mengerti aturan seperti apa yang diikuti oleh daerah sunyi yang terlantar di surga. Apa status Tuan Muda Yang Seng Tian, dan apa status Anda? Jika Anda tidak bisa mengeluarkan air roh utama, maka itu tidak sesederhana menjadi sombong. Tetua Agung Klan Dewa Air Musim gugur berkata dengan dingin. Dia tidak tahu manfaat apa yang dijanjikan Yang Seng Tian padanya. Saat ini, dia seperti binatang buas bersama Yang Seng Tian. Para eselon atas Klan Dewa Air Musim gugur mengepung Su Fang seperti sekawanan serigala lapar yang mengelilingi seekor domba. Mereka semua mencibir, saya tidak tahu dari mana si idiot ini berasal. Dia bahkan tidak memahami prinsip tidak memamerkan kekayaannya. Kekuatannya tidak bagus, tapi dia tetap mengeluarkan Suan Bao yang luar biasa. Bukankah dia mencari kematian? Apa alasan di daerah sunyi yang tertinggal surga? Jadi bagaimana jika kami membunuhmu tanpa alasan apapun? Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengeluarkan air roh utama. Aku ingin melihat betapa rakusnya kamu. Su Fang tertawa dan melambaikan tangannya. Astaga, astaga. Sebanyak 60 gelembung air yang merupakan 60 bola air roh primer melayang di depannya. Seluruh Klan Dewa Air Musim gugur yang memiliki hampir 10 ribu orang terdiam. Semua orang, termasuk Yang Seng Tian, berubah menjadi patung es. Sesaat kemudian, Kiyu Sui Hong dan Kiyu Sui King memandang Su Fang dengan ekstasi di mata mereka. Tetua Agung Klan Dewa Air Musim gugur mengjelat bibirnya yang kering dan bertanya dengan suara gemetar, apakah kamu sudah mengumpulkan semua air roh utama ini? Su Fang bertanya balik, menurut penatua Agung, dari mana saya mendapatkan air roh utama? Yang Seng Tian berteriak dengan dominan, hanya 60 bola air roh primer, lalu kenapa? Itu masih jauh dari cukup untuk melampauiku. Astaga, astaga. Yang Seng Tian mengeluarkan Suan Guang dari telapak tangannya. Di dalam Suan Guang, ada lebih dari 50 orang. Dia sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Kali ini, dia telah mengumpulkan lebih dari 100 air suci primordial di glum water abis. Sungguh luar biasa. Lebih dari 100. Apakah itu banyak? Su Fang tersenyum malu. Dengan lambayan tangannya, lebih dari 100 air roh primordial muncul di sampingnya. Secara keseluruhan, ada total 200 air roh primordial. Mendesis. Mendesis. Suara orang yang menarik nafas dingin berkumpul, seperti gelombang keributan. Desir. Desir. Tetua agung klan surgawi air musim gugur dan para eselon atas memandang air suci primordial di samping Su Fang. Mata mereka bersinar karena keterkejutan dan keserakahan yang tak ada habisnya. Yang Seng Tian menatap kosong saat wajahnya terbakar. Dia menguatkan dirinya dan berkata, kamu hanya beruntung. Semoga beruntung. Su Fang mencibir dan melambaikan tangannya lagi. Desir. Desir. Apa artinya memiliki lebih dari 500 air suci purba? Setiap 10 ribu tahun, pemimpin klan dari klan surgawi air musim gugur akan masuk jauh ke dalam jurang air kelam. Setiap kali, dia hanya bisa mengumpulkan sekitar 20 air suci primordial. Su Fang telah mengumpulkan lebih dari 500 air suci primordial. Betapa mengejutkannya hal itu. Jika kita bisa mendapatkan air suci primordial sebanyak itu, klan kita tidak perlu mengkhawatirkannya setidaknya selama ratusan ribu tahun, tetua agum dari klan surgawi air musim gugur memandangi bola-bola gelembung, dan matanya menjadi sangat sehat dan sehat. Yang Seng Tian menilai Su Fang lagi dan memastikan bahwa Su Fang memang berada di alam tengah kebenaran Dao. Lebih jauh lagi, auranya jelas bukan aura seorang kultifator dari daerah sunyi yang terlantar di surga. Oleh karena itu, kekejaman muncul di hati Yang Seng Tian. Bocah ini hanya bisa masuk jauh ke dalam gloom water abis dengan bantuan Suan Bao. Tidak mungkin dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Agar orang ini memiliki Suan Bao yang luar biasa, latar belakangnya pasti luar biasa. Ini adalah daerah sunyi yang tertinggal di surga. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang jenius dari pavilion surgawi mendalam timur? Dengan pemikiran ini, Yang Seng Tian menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata, Kamu menang. Aku minta maaf padamu. Tetua agung klan surgawi air musim gugur mengelus janggutnya dan berkata kepada Su Fang sambil tersenyum, Terima kasih telah mengumpulkan begitu banyak air suci primordial untuk klan surgawi air musim gugur. Jika kamu menyerahkan semuanya padaku, surgawi air musim gugur klan pasti akan membalasmu dengan mahal. Su Fang mengangkat alisnya, Serahkan semuanya pada klan surgawi air musim gugur. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, setengah dari air suci purba yang saya kumpulkan akan menjadi milik saya. Wajah Grand Elder langsung menjadi gelap. Kamu mengumpulkan begitu banyak air suci primordial sekaligus. Klan surgawi air musim gugur tidak akan bisa mengumpulkan air suci primordial selama ratusan ribu tahun. Bagaimana kami bisa membiarkanmu mengambil semuanya? Paling-paling, kami akan memberi Anda sejumlah kompensasi. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan kekuatan ilahi, menyedot semua air suci primordial di sekitar Su Fang ke telapak tangannya. Su Fang memandang dengan dingin dan tidak berniat bergerak. Yang Seng Tian awalnya sedikit takut pada Su Fang. Bagaimanapun, Su Fang memiliki suan bau yang sangat kuat seperti flaming cloud flying karyage. Latar belakangnya pasti luar biasa. Sekarang, dia seperti babi atau domba yang disembeli oleh tetua agung. Yang Seng Tian tidak lagi merasa takut. Dia memandang Su Fang dan tersenyum. Saya sangat menyukai kereta terbang suan bau Anda. Saya bersedia menukarnya dengan seratus ramuan kelas menengah. Anda tidak akan menolak kesepakatan yang adil, bukan? Su Fang terkekeh. Seratus ramuan kelas menengah dengan imbalan suan bau bermutu tinggi. Tuan muda yang benar-benar adil. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain membuat kesepakatan. Setelah mengatakan itu, Su Fang mengeluarkan flaming cloud flying karyage dan melemparkannya ke Yang Seng Tian. Dia tidak menyangka Su Fang akan mengeluarkan suan bau begitu saja. Ini mengejutkan Yang Seng Tian. Kemudian, dia menjadi semakin yakin bahwa Su Fang adalah orang yang penurut. Ketika Eselon atas klan Dewa Air Musim Gugur melihat ini, mereka semua merasa iri. Mereka memandang Su Fang seolah-olah sedang melihat seekor domba gemuk. Tuanku, Kiyu Sui King hendak mengingatkannya, tapi dia segera dihentikan oleh Kiyu Sui Hong. Yang Seng Tian berkata lagi, karena kamu begitu berterus terang, mengapa kamu tidak mengambil semua harta lainnya dan berdagang denganku? Saya memiliki banyak harta di tangan saya. Saya hanya khawatir tuan muda yang tidak memiliki cukup ramuan. Su Fang tersenyum dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan ratusan suan bau. Semuanya dijarah oleh Su Fang setelah membunuh para ahli. Kualitasnya luar biasa. Mereka setidaknya adalah suan bau kelas menengah. Yang Seng Tian dan orang-orang dari klan Dewa Air Musim Gugur semuanya tercengang. Saat berikutnya, mereka seperti serigala lapar yang melihat daging berlemak. Mata mereka berbinar. Yang Seng Tian menelan ludahnya dan mengirimkan pemikiran kepada tetua agung klan Dewa Air Musim Gugur, serang bersama-sama dan bunuh orang ini. Saya tidak hanya akan menjamin Anda posisi patriar klan Dewa Air Musim Gugur, saya juga akan memberi Anda setengah dari harta ini. Tetua agung mulai ragu, Tuan Muda Yang, ada yang tidak beres dengan anak ini. Yang Seng Tian mencibir, bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa anak ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, bagaimana jika dia memiliki latar belakang yang bagus? Ini adalah daerah sunyi yang tertinggal di surga. Grand Elder ragu-ragu sejenak sebelum membuat keputusan tegas. Yang Seng Tian sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia berkata dengan suara yang penuh dengan niat membunuh, Suan Bao ini hilang di kota biru kuno. Orang ini pasti seorang bandit. Tangkap dia. Tetua agung berkata dengan nada mengesankan, sungguh bandit yang berani. Beraninya dia menyelinap ke dalam klan Dewa Air Musim Gugur. Semuanya, serang dan tekan orang ini. Para petinggi klan Dewa Air Musim Gugur sudah siap menyerang. Mereka akan bergabung untuk menekan Su Fang. Bang! Sepatu bot berharga langkah api di kaki Su Fang tiba-tiba terbakar dan mengeluarkan suara ledakan. Di bawah kekuatan Suan Bao kelas menengah, sosok Su Fang bersinar seperti kilat dan muncul di depan tetua agung klan Dewa Air Musim Gugur dalam sekejap. Kecepatannya luar biasa cepat dan berada di urutan kedua setelah serangan pikiran. Anda! Grand Elder mengungkapkan ekspresi terkejut. Bahkan jika kamu memiliki kehidupan untuk mengambil hartaku, apakah kamu memiliki kehidupan untuk menikmatinya? Suara dingin Su Fang terdengar di benak tetua agung. Ledakan! Sebuah pukulan yang berisi kekuatan tubuh fisik alam sempurna dan kekuatan yang misterius mendarat di kepala tetua agung. Tetua agung, yang masih bermimpi, kepalanya diledakkan oleh pukulan Su Fang. Darah berceceran di mana-mana, bahkan tubuh dharmanya tidak dapat melarikan diri. Dia lebih mati daripada mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok Su Fang terus bergoyang. Dengan bantuan kecepatan flamestep treasure boots, dia seperti hantu. Budidaya tertinggi eselon atas klan Dewa Air Musim Gugur hanya ada di alam Dao Zen atas. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka semua dibunuh oleh Su Fang. Bocah ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Lalu kenapa Anda tidak bisa lepas dari nasib ditekan oleh saya? Yang Seng Tian terkejut dan kaget pada awalnya. Lalu, dia menyerang tanpa ragu-ragu. Sebuah pikiran muncul dari antara alisnya. Dalam sekejap, aura sembilan matahari yang sangat familiar bagi Su Fang menyelimuti dirinya. Itu berubah menjadi sembilan matahari ilahi yang berputar di sekitar Su Fang dan melepaskan kekuatan ilahi sembilan matahari yang menakjubkan. Itu dengan gila-gilaan membakar tubuh fisik Su Fang dan istana Dao. Bahkan hati Dao dan kemauannya pun ikut meleleh. Kemampuan ilahi yang digunakan yang Seng Tian sebenarnya berasal dari transformasi sembilan matahari. Kamu memang penerus penguasa surgawi panjang. Kamu benar-benar menggunakan kemampuan ilahi dari transformasi sembilan matahari untuk berurusan denganku, Su Fang. Sungguh menggelikan, Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Aura yang sangat mendominasi muncul secara spontan. Ledakan. Tubuh langit yang hitam milik Su Fang bergabung dengan tubuh fisiknya. Kemudian, ia meletus dengan kekuatan ilahi tertinggi yang dapat mengendalikan dan memurnikan semua yang di dunia. Sembilan matahari yang dibentuk oleh pikiran yang Seng Tian dengan cepat runtuh lapis demi lapis. Sajak daois ilusi dan serangan kemauan juga dibakar lapis demi lapis di bawah kekuatan ilahi tertinggi dan Sajak daois dari teknik dao hitam yang ekstrim dan berubah menjadi ketiadaan. Bocah ini benar-benar menguasai kemampuan ilahi yang luar biasa. Sialan, dia sebenarnya berpura-pura menjadi lemah sebelumnya. Keserakahan yang Seng Tian lenyap dalam sekejap. Sosoknya bersinar dan dia hendak melarikan diri. Sudah terlambat untuk berpikir untuk melarikan diri sekarang. Suara dingin Su Fang terdengar. Lampu merah keluar dari matanya. Mata pemusnahan sejati. Ketika Su Fang masih berada di alam dao zen bawah, dia sudah bisa menghancurkan pikiran seorang penguasa daois dengan mata pemusnahan sejatinya. Sekarang dia telah maju ke alam dao zen tengah, kekuatannya telah meningkat pesat. Yang Seng Tian hanya berada di alam penguasa daois. Bagaimana dia bisa menahan serangan mata pemusnahan sejati. Yang Seng Tian baru saja melarikan diri lebih dari seratus kaki jauhnya ketika kepalanya tertembak oleh lampu merah seperti jarum. 2677 Dari serangan mendadak Su Fang hingga eselon atas klan Dewa Air Musim Gugur yang dibunuh oleh Su Fang hingga penindasan Yang Seng Tian seluruh proses hanya membutuhkan selusin nafas. Ketika para leluhur klan Dewa Air Musim Gugur terbangun, eselon atas klan yang biasanya tinggi dan perkasa, semuanya mati. Bahkan Yang Seng Tian yang sangat arogan pun melolong seperti anjing mati. Semua orang gemetar, beberapa anggota klan yang lebih pemalu pingsan karena ketakutan, sementara yang lain berlutut di tanah. Su Fang mengambil semua air asal ilahi yang baru saja diambil oleh tetua agung klan Dewa Air Musim Gugur dan kemudian perlahan-lahan terbang ke Yang Seng Tian. Mata pembasmian sejati Su Fang telah membakar jiwa Yang Seng Tian dan menghancurkan hati daunnya. Meski sepertinya dia tidak terluka, dia hanya setengah mati. Dia tahu bahwa dia akan mati, jadi dia hanya berhati-hati. Dia menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah, Aku adalah murid penguasa kota-kota Biru Kuno. Jika kamu berani melukaiku, maka tunggu sampai aku ditindas oleh penguasa kota. Yang Seng Tian menahan rasa sakitnya dan mencibir, kamu mungkin adalah murid dari suatu kekuatan besar yang datang ke wilayah terpencil surga untuk berlatih, bukan? Jadi Anda tidak tahu betapa kuatnya kota Biru Kuno. Penguasa kota adalah ahli Dao Lord, dan ada banyak ahli tak tertandingi yang melampaui Dao Lord di kota Biru Kuno saya. Tidak peduli dari kekuatan mana kamu berasal, jika kamu ingin terus tinggal di wilayah terpencil surga, menyinggung kota Biru Kuno hanya akan menyebabkan kematian. Ada ahli yang melampaui Dao Lord di kota Biru Kuno. Su Fang terkejut, dan dia tidak terkejut. Menurut leluhur Gregen, penguasa kota-kota Biru Kuno adalah murid penguasa surgawi pancang, dan kekuatannya hanya setingkat penguasa Dao. Bagaimanapun, kekuatan penguasa surgawi pancang hanya berada di puncak tingkat Dao Lord atas. Dari kata-kata Yang Seng Tian, aneh bahwa ada ahli tak tertandingi yang melampaui Dao Lord di kota Biru Kuno. Su Fang memperlihatkan ekspresi menghina dan berkata dengan dingin, bagaimana mungkin kota Biru Kuno memiliki ahli yang melampaui Dao Lord. Yang Seng Tian menjadi puas diri, jika tidak ada ahli tak tertandingi yang melampaui Dao Lord, bagaimana kota Biru Kuno bisa menempatkan dirinya di wilayah terpencil surga. Su Fang diam-diam menyampaikan pikirannya kepada leluhur Gregen. Nenek moyang ini hanyalah tunggangan Empyrean saat itu. Bagaimana saya bisa mengetahui rahasia Empyrean? Namun, apa yang dikatakan bocah ini juga mungkin terjadi. Yang mulia surgawi adalah orang yang jenius. Mungkin selain tubuh dao dharma surgawi, mereka juga mengembangkan tubuh dharma lainnya. Jenius. Su Fang terkekeh. Bakat primogenitor pancang biasa-biasa saja. Hanya karena dia mengembangkan sutra jiuk-suan wuji maka dia berhasil mengembangkan jalan surgawi dharma kaya. Bagaimana dia bisa dianggap jenius? Selain badan dharma jalan surgawi, penguasa surgawi mungkin telah mengembangkan badan dharma lainnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia tinggal di daerah sunyi terbengkalai surga. Jika semuanya seperti yang saya duga, kita tidak bisa membiarkan penguasa surgawi hidup-hidup. Su Fang merenung sejenak, hatinya melonjak dengan niat membunuh yang ganas. Penguasa surgawi berencana untuk memilikinya. Bahkan Dewi Luo dan Su Wan Zen hampir kehilangan nyawa. Dengan kepribadian Su Fang, dia secara alami tidak akan membiarkan penguasa surgawi pergi. Dia tidak akan meninggalkannya jalan keluar apapun. Dengan berpikir cepat, Su Fang memandang yang sengtian dan dengan dingin mendengus. Kalau begitu, demi Tuan Kota Gucang, aku akan mengampuni nyawamu. Enyahlah. Setelah mengatakan itu, Su Fang melambaikan lengan bajunya dan kekuatan suci menyapu yang sengtian ke udara. Yang sengtian tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar menakuti Su Fang. Hasilnya, dia mampu mempertahankan hidupnya. Dia terkejut sekaligus terkejut. Bajingan kecil, tunggu saja. Jika aku tidak mengulitimu hidup-hidup, aku bersumpah aku bukan manusia. Jalur Dao yang sengtian telah dihancurkan oleh Su Fang. Bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Saat dia mengendalikan kipas bulu untuk terbang keluar dari pulau dingin yang melayang, dia memikirkan bagaimana cara membalas dendam pada Su Fang. Tindakan Su Fang yang melepaskan yang sengtian membuat bingung Gregen leluhur, mengapa kamu melepaskan anak itu? Dia hanya sosok seperti semut. Tidak masalah apakah aku membunuhnya atau tidak. Jika aku membiarkannya keluar sebagai umpan, dia pasti akan mengundang para ahli kota Chang Kuno untuk membalas dendam. Ketika saatnya tiba, saya akan menekan ahli ini dan mencari jiwanya. Saya secara alami akan memahami situasi di kota Chang Kuno. Saya bahkan mungkin dapat memperoleh informasi tentang penguasa surgawi panjang. Su Fang, kamu benar-benar menjadi semakin licik. Dia mengakhiri percakapan dengan Gregen leluhur. Su Fang memandang Kiyu Suihong dan Kiyu Sui King. Dia mengeluarkan 20 bola di Fine Origin Water, ini seharusnya cukup untuk Sekte Gloom Water. Lakukan apa yang perlu anda lakukan selanjutnya. Saya tidak ingin hal seperti yang terjadi pada kakek tua itu terjadi lagi. Dengan itu, Su Fang meninggalkan klan dari klan air musim gugur dan kembali ke halaman yang pernah ditempati yang sengtian di masa lalu. Melihat sosok Su Fang, kekaguman muncul di mata Kiyu Sui King. Saat mereka mengobrol, Daolor telah menjadi debu. Seberapa kuat dan mendominasi hal itu. Pria seperti itu adalah pria sejati. Kiyu Sui King sangat mengaguminya. Di masa lalu, dia dipenuhi dengan pemikiran untuk kakak laki-lakinya, Kiyu Suihong. Sekarang dia membandingkan Kiyu Suihong dengan Su Fang, keduanya seperti awan dan lumpur. Ditambah dengan fakta bahwa Kiyu Suihong telah menyusut kembali ketika yang sengtian memaksanya, dia menganggapnya menjijikan tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Su Fang tinggal di klan air musim gugur. Dia tidak berencana untuk pergi untuk saat ini. Su Fang kebetulan sedang mencari tempat terpencil untuk bercocok tanam, terus-menerus mencerna tubuh Dharma 6 Daolort Extreme dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia ingin membantu Sraut merekonstruksi tubuh dewanya. Bahkan jika Sraut berhasil memulihkan tubuh sucinya, dia harus terus berkultivasi untuk memulihkan kekuatan masa lalunya. Kolam di sini kebetulan cocok untuk ditanami kain kafan. Menggunakan lebih dari 100 tahun, Su Fang mengekstraksi semua lumpur dewa asal yang telah dia kumpulkan di kedalaman Pulau Windrus dan memurnikannya menjadi lumpur dewa asal murni. Seperti yang diharapkan Su Fang, lumpur roh primordial murni yang akhirnya dimurnikan dari tumpukan bahan mentah yang menyerupai gunung hanya berjumlah sekitar 50 kg. Lumpur dewa asal saja tidak cukup untuk merekonstruksi tubuh dewa kain kafan. Ia masih membutuhkan beberapa benda spiritual yang mengandung esensi kehidupan. Yang terpenting, sari darah seorang ahli. Su Fang telah membunuh banyak kultifator sebelumnya dan telah memperoleh banyak benda spiritual dari cincin penyimpanan mereka. Jika itu tidak cukup, dia akan membiarkan klan air musim gugur pergi ke tempat perdagangan Pulau Windrus dan berdagang dengan lumpur dewa asal. Akhirnya, dia telah mengumpulkan semua materi. Lalu, ada sari darah seorang ahli. Di dalam tubuh enam orang suci dao ekstrim, Su Fang telah membunuh ahli klan Suan, Suan Tianqi. Suan Tianqi adalah seorang ahli tak tertandingi yang telah melampaui dao lor. Seberapa mengejutkan esensi tubuhnya. Su Fang selalu menyegelnya di istana Jiuksuan Dao dan tidak tahan menggunakannya. Dengan budidayanya saat ini, tidak hanya sulit untuk menyerap esensi kehidupan dari ahli tersebut, tetapi juga sia-sia. Kali ini, untuk merekonstruksi tubuh Sraud, Su Fang tidak ragu-ragu mengeluarkannya. Dia tidak membutuhkan semua esensi darah Suan Tianqi. Dia hanya membutuhkan beberapa tetes, bersama dengan cairan spiritual yang dimurnikan dari benda spiritual lainnya, dan menyatu dengan lumpur dewa asal. Namun, wasiat Suan Tianqi tetap ada dalam esensi darah. Su Fang harus menyempurnakannya sepenuhnya dan membersihkannya, mengubahnya menjadi esensi kehidupan yang paling murni. Hanya dengan begitu Sraud dapat bergabung dengannya. Jika tidak, roh dan kesadaran primordial Sraud mungkin terpengaruh atau bahkan dikendalikan oleh kehendak Suan Tianqi. Pada akhirnya, dia akan dirasuki. Dengan kultivasi Su Fang saat ini, pada awalnya tidak mungkin untuk menghapus keinginan dalam esensi darah Suan Tianqi. Namun, dengan bantuan keinginan enam orang suci dao ekstrim, hal itu dapat dilakukan dengan mudah. Semuanya sudah siap. Saat Su Fang hendak memulai, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan memproyeksikan keinginan spiritual. Kiyu Sui King, ada apa? Itu adalah Kiyu Sui King. Dia berada di luar penghalang yang menyelimuti halaman. Kiyu Sui King tampak penuh hormat, tetapi ada sedikit rasa malu dalam suaranya. Kultivasi tuanku membosankan dan sepi. Apakah Anda membutuhkan saya untuk melayani Anda? Su Fang tercengang. Dia tidak menyangka kecantikan akan datang padanya. Dia menolaknya tanpa ragu-ragu. Saya sedang berkultivasi dalam pengasingan. Jangan ganggu saya. Pergi. Kiyu Sui King kecewa. Di saat yang sama, dia menghela nafas lega dan pergi. Setelah Kiyu Sui King pergi, Kiyu Sui Hong muncul dari balik pohon di luar halaman. Dia memandang ke halaman dengan kebencian di matanya. Meskipun aku tidak memiliki perasaan apapun terhadap gadis itu, kecemburuan Kiyu Sui Hong telah berubah menjadi kebencian. Dia mungkin melakukan sesuatu yang bodoh. Aku harus berhati-hati. Dengan kemampuan penginderaan Su Fang, bagaimana setiap gerakan Kiyu Sui Hong bisa disembunyikan darinya. Suan Tian Cheng, Daolort dari klan Suan, dibebaskan dari Istana Sembilan Suan Dao dan diberikan kepadanya sejumlah besar pil dan lebih dari seratus halai kesadaran avatar Logam Suci Enam Jalan Ekstrim. Suan Tian Cheng diperintahkan untuk mengawasi pergerakan klan Dewa Air Musim Gugur saat dia berkultivasi, untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Terima kasih Tuan. Suan Tian Cheng menyadari bahwa di antara ramuan yang diberikan Su Fang kepadanya, terdapat seratus ramuan yang berbeda dari ramuan kelas menengah lainnya. Itu adalah ramuan kuno yang langka. Kehendak spiritual dari enam orang Suci Dao Ekstrim adalah harta yang diimpikan oleh setiap kultifator. Suan Tian Cheng, yang ditekan oleh Su Fang dan tidak punya pilihan selain menyerah, tidak lagi membenci Su Fang. Setelah semuanya siap, Su Fang mulai merekonstruksi tubuh Dewa Kain Kafan. Di alam semesta panjang, Su Fang memiliki sarana untuk menciptakan roh darah abadi dan merekonstruksi tubuh Dewa. Itu sangat mirip dengan roh darah abadi. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Su Fang untuk merekonstruksi tubuh Dewa Kain Kafan. Dia mengeluarkan tanah liat roh primordial dan menggunakan kekuatan Suanyang untuk mengubahnya menjadi api sejati Suanyang. Dia menyelimuti tanah liat roh primordial dan menciumnya. Di bawah pembakaran api sejati Suanyang, tanah liat roh primordial berangsur-angsur berubah menjadi cair dan akhirnya berubah menjadi bola kabut hitam. Su Fang kemudian mengeluarkan cairan spiritual yang terbuat dari berbagai benda spiritual dan menjatuhkannya ke dalam kabut hitam. Mendesis gelombang. kabut hitam terus melonjak dan bergulung saat dengan cepat menyatu dengan cairan spiritual. Kemudian, ia menyatu dengan ki darah kehidupan. Esensi kehidupan yang berasal dari ahli tak tertandingi yang telah melampaui level Daolord sangat mengejutkan. Ketika Su Fang mengirimkannya ke dalam kabut hitam, hal itu menyebabkan tanah liat roh primordial yang awalnya dingin melonjak dengan kekuatan hidup yang menakutkan. Kain Kafan, giliranmu. Su Fang menularkan keinginan spiritualnya kepada Shrout. Saya tidak menyangka akan ada saatnya saya harus merekonstruksi tubuh dewa saya. Roh primordial Kain Kafan keluar dari tubuh Daol Surgawi Su Fang. Dia tampak bersemangat dan bahkan sedikit tidak percaya. Hu gelombang. Roh primordialnya yang halus memasuki ki darah. 2678. Butuh waktu lama bagi roh primordial untuk menyatu dengan roh primordial, tanah liat roh primordial, dan benda spiritual. Itu akan menghabiskan banyak energi untuk Su Fang. Namun, demi misteri, Su Fang rela berusaha sekuat tenaga. Sekitar 300 tahun kemudian. Seiring berjalannya waktu, tubuh humanoid muncul di depan Su Fang. Tubuh humanoid ini tampak persis sama dengan misteri. Kulitnya gelap dan suram, serta memancarkan aura dingin. Namun, tubuhnya dipenuhi aura kehidupan tingkat tinggi yang agung. Aku ingin tahu apakah itu berhasil. Su Fang merasakannya, tapi dia masih khawatir. Setelah sekian lama, mata tubuh itu perlahan terbuka dan menatap Su Fang. Itu menunjukkan senyuman kaku namun cemerlang. Su Fang bertanya dengan tidak sabar, misteri senior, bagaimana perasaanmu? Nah, tubuh dewa yang kamu rekonstruksi untukku terlalu kuat. Ini lebih dari seratus kali lebih kuat dari tubuhku sebelumnya. Saya khawatir akan membutuhkan waktu lama untuk menyatu sebelum saya dapat mencapai keadaan normal. Saya juga harus membuka kembali istana dao saya. Namun, ketika saatnya tiba, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Terlebih lagi, tubuh fisik adalah fondasi dari kultivasi. Dengan tubuh fisik sekuat itu, aku mungkin bisa melampaui kemuliaan ilahi tua itu. Misteri sangat bersemangat henti. Sufang merasa lega. Selanjutnya, Sufang mengambil misteri dan menyelam ke dalam kolam air tenang lagi. Namun, dia tidak memasuki jurang air tenang. Dia menciptakan formasi di kolam dan membiarkan misteri menggunakan aura dingin kolam untuk mengolahnya. Setelah meninggalkan sejumlah besar pil dan benda spiritual untuk misteri, Sufang kembali ke klan dewa air musim gugur. Selanjutnya, tiba waktunya untuk mencerna enam tubuh dao sein dharma ekstrim. Pada saat yang sama, dia harus mengembangkan tubuh suan huang dharma. Dia tidak menyangka Kiyu Sui King akan mengunjunginya lagi. Kali ini, dia tidak sendirian. Dia membawa serta kepala klan yang terluka parah bersamanya. Sufang telah membunuh tetua agung klan dewa air musim gugur dan banyak petinggi. Dia telah membunuh hampir semua ahli klan dewa air musim gugur. Meskipun pemimpin klan tetap mempertahankan posisinya, klan dewa air musim gugur telah menderita kerugian besar. Ditambah fakta bahwa sang patriark belum pulih dari luka-lukanya, jika klan dewa air musim gugur ingin terus tinggal di pulau dingin yang mengalir, bagaimana mungkin mereka tidak bisa memegang paha Sufang. Tujuan kunjungan patriark klan dewa air musim gugur kali ini sangat jelas, yaitu untuk melamar. Itu tidak bisa dianggap sebagai lamaran pernikahan. Tepatnya, dia menjual putrinya. Pemimpin klan mengusulkan agar Kiyu Sui King menjadi selir Sufang. Kiyu Sui King juga bisa dianggap cantik. Namun, Sufang bukanlah seorang yang bejat. Tentu saja, dia tidak akan setuju. Patriark klan dewa air musim gugur merasa putus asa. Begitu Sufang pergi, bagaimana mungkin klan dewa air musim gugur tidak ditelan oleh kekuatan lain? Karena tidak punya pilihan, pemimpin klan menariki Kiyu Sui King dan berlutut di depan Sufang. Tuan, terimalah putriku. Bahkan jika kamu ingin tetap berada di sisimu sebagai pelayan, klan dewa air musim gugur tidak berani meminta perlindunganmu. Kami hanya membutuhkanmu untuk tinggal di klan dewa air musim gugur dan menunggu sampai luka kupuli. Klan dewa air musim gugur memohon dengan getir. Sufang menghela nafas dalam hatinya. Ini adalah wilayah kehancuran yang tertinggal di surga. Faktanya, seluruh domen dewa Jiuk Suan seperti ini. Sufang melambaikan tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Benda itu melayang di depan pemimpin klan dan berkata dengan santai, aku tidak akan menerima selir atau pelayan apapun. Ada seribu pil obat kelas menengah dan tiga suan bau kelas menengah di dalam ring penyimpanan. Selain itu, ada lima puluh bola air asal ilahi. Tidak hanya cukup bagimu untuk pulih dari cederamu, itu juga cukup untuk menggantikan kekuatan klan dewa air musim gugur yang hilang. Pemimpin klan dewa air musim gugur terkejut dan gembira. Dia hanya memegang cincin penyimpanan seolah-olah dia takut cincin itu akan terbang. Di wilayah kehancuran yang tertinggal surga, sumber daya budidaya sangat langka. Pil obat dan harta yang diambil Sufang sudah cukup untuk membuat Daulord merasa iri. Bagaimana mungkin pemimpin klan tidak bersemangat? Kiyu Sui King juga terkejut dan senang. Dia bertekad untuk tinggal dan melayani Sufang sampai Sufang pergi. Sufang berpikir sejenak dan tidak menolak. Dia membiarkan Kiyu Sui King tinggal. Sufang tentu saja tidak akan mengungkapkan rahasianya. Dia membiarkan Kiyu Sui King tinggal di kamar samping. Tanpa izin Sufang, dia tidak diizinkan memasuki ruangan tempat Sufang berkultivasi. Setelah memberi Kiyu Sui King beberapa pil obat dan membiarkannya berkultivasi sendiri, Sufang mulai berkultivasi terpencil. Pemimpin klan dewa air musim gugur mengumumumkan di klan bahwa Tuan Fang Yue, yang tinggal di klan dewa air musim gugur, adalah murid istimewa dari negara adidaya di wilayah ilahi mendalam timur. Tidak hanya dia kuat, tapi latar belakangnya juga sangat mengejutkan. Selain itu, Kiyu Sui King telah menjadi pelayan Sufang dan akan dibawa ke negara adidaya di domain ilahi mendalam timur di masa depan. Begitu berita itu menyebar, anggota klan dewa air musim gugur langsung bersemangat. Para kekuatan yang berencana menunggu Sufang pergi dan kemudian mengambil kesempatan untuk menelan klan dewa air musim gugur semuanya menyerap pada gagasan itu. Tentu saja, tidak semua orang senang karena klan dewa air musim gugur telah menemukan pendukung yang hebat. Kiyu Sui Hong adalah salah satunya. Murid istimewa apa dari negara adidaya di Dong Suan? Kamu hanyalah penjahat yang dikejar oleh tiga sekte besar. Kamu telah mengambil wanitaku, jadi aku akan membuatmu mati. Kiyu Sui Hong menunggu dengan getir untuk mendapatkan kesempatan dengan kebencian yang melonjak. Kiyu Sui Hong Dia bukan orang bodoh. Tentu saja, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk bertemu dengan Eselon atas dari Sekte Glumwater jika dia langsung membuka rahasia tertinggi dari Sekte Glumwater. Saat itu, keuntungan yang didapatnya akan sangat terbatas, bahkan bisa saja beritanya bocor. Begitu Su Fang menemukannya sebelumnya, dia akan mati tanpa mengetahui caranya. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Su Fang telah membunuh lebih dari selusin Eselon atas klan dewa air musim gugur, Kiyu Sui Hong bergidik. Bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati. Kesempatan itu akhirnya tiba. Tuan Han, yang terakhir kali datang ke klan dewa air musim gugur, datang lagi terutama untuk menyelidiki latar belakang Su Fang. Su Fang telah membunuh lebih dari selusin ahli di wilayah Sekte Glumwater dan melukai murid penguasa kota Gucang. Sekte Glumwater jelas harus menyelidiki masalah ini. Su Fang sedang berkultivasi dalam pengasingan dan tidak ingin melihat siapapun. Pemimpin klan dewa air musim gugur menerima Tuan Han. Secara alami, dia tidak dapat memperoleh informasi berguna apapun dari mulut patriark. Tuan Han hanya bisa pergi karena malu. Kiyu Suyong mengajukan diri untuk mengirim Tuan Han pergi, ke tempat yang jauh dari klan dewa air musim gugur. Kesempatan itu akhirnya datang. Kiyu Suyong segera melapor kepada Guru Han, Guru, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Apa itu? Fang Yue itu berasal dari tiga sekte misterius tertinggi. Kiyu Suyong baru berbicara setengah jalan ketika sebuah pikiran tiba-tiba muncul, menyelimuti dirinya dan Tuan Han. Ci, ci. Garis-garis tajam dari pedangki merobek tubuh mereka dan bentuk pertempuran di istana Holizi hingga tercabik-cabik, mengubah mereka menjadi debu yang jatuh ke tanah. Begitu saja, dua orang yang masih hidup menghilang tanpa jejak. Di halaman tempat Sufang tinggal, Suantian Cheng mengirim pesan kepada Sufang dengan jiwanya di ruang samping. Tuan, Kiyu Suyong berusaha memberitahu para ahli sekte Gloomwater. Saya sudah membunuhnya. Saya mengerti. Di mata Sufang, Kiyu Suyong hanyalah keberadaan seperti semut. Sufang sama sekali tidak memikirkan kematiannya. Waktu berlalu. Tiga ribu tahun berlalu dengan cepat. Sufang tiba-tiba terbang keluar halaman dan menggunakan teknik gerakan cahaya terbakar. Dia berubah menjadi seberkas cahaya api dan terbang keluar dari klan dewa air musim gugur dalam sekejap. Setelah menemukan gunung terpencil dan tidak berpenghuni, Sufang mendarat di punggung pegunungan dan dengan cepat membentuk formasi. Begitu dia duduk dalam formasi, kesengsaraan Ki menyembur keluar dari tubuhnya berubah menjadi api kesusahan dalam sekejap. Itu menyelimuti Sufang. Ternyata, setelah tiga ribu tahun berkultivasi, melahap benda spiritual dalam avatar enam orang suci daois ekstrim dan menggabungkan pikirannya, Sufang sebenarnya hendak menerobos kerana kebenaran daois atas. Tiga ribu tahun sepertinya waktu yang lama, tetapi sebenarnya itu hanyalah periode singkat budidaya terpencil bagi para dewa. Terlepas dari upaya dan landasan kultivasi Sufang sendiri, jelas karena pemikiran dan berbagai harta dalam enam orang suci daois ekstrim menerobos ke tingkat berikutnya dalam waktu yang begitu singkat. Setiap terobosan merupakan penghancuran dan rekonstruksi. Itu sangat menyakitkan bagi para kultivator, tetapi apa yang terjadi setelah rasa sakit itu adalah sebuah transformasi. Terobosan ini berlangsung selama setengah tahun sebelum api kesengsaraan berangsur-angsur padam. Kekuatan terobosan melonjak ke seluruh tubuhnya. Bukan hanya tubuhnya. Istana Jalan Jiuksuan, serta Takdir Valet, Jalan Surgawi, Jiwa, dan avatar yang mendalam di Istana Jalan, semuanya mengalami transformasi yang mengejutkan. Ketika semuanya beres, kehadiran Sufang, bagian dalam tubuhnya, Istana Jalan, dan avatar semuanya telah mencapai puncak alam kebenaran Daois atas. Naik kerana kebenaran Daois atas berarti Sufang telah mengambil langkah lain dalam mencari kebenaran. Jika dia mengambil langkah maju lagi, dia akan melangkah ke alam yang lebih tinggi. Sekarang aku telah naik ke alam kebenaran Daois atas, bahkan jika aku tidak menggunakan beberapa teknik yang kuat dan avatar enam orang suci Daois ekstrim, aku tidak akan terkalahkan di bawah level Master Daois. Aku bahkan akan melakukannya bisa bertarung melawan guru Daois biasa. Wajah Sufang dipenuhi kelelahan, namun semangatnya sangat sehat dan sehat. Matanya bersinar terang. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika dia tidak dianggap sebagai ahli yang tiada taranya di alam ilahi Jiuksuan, dia masih bisa dianggap sebagai ahli. Ini juga merupakan hadiah besar yang diperoleh Sufang dari melewati begitu banyak bahaya, terutama ketika dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan avatar enam orang suci Daois ekstrim. Namun, ranah kebenaran Daois atas masih jauh dari cukup. Sufang masih belum puas. Setelah secara pribadi menyaksikan kehancuran alam semesta tingkat rendah tersebut, serta keadaan menyedihkan para pembudidaya dari alam semesta tingkat rendah di alam ilahi Jiuksuan, Sufang memiliki rasa urgensi yang kuat di dalam hatinya. Dia tidak berani bersantai sejenak pun. Dongsuan Zheng, berapa tingkat kultifasimu sekarang? Wajah Sufang dipenuhi dengan rasa jijik. Dengan kekuatanku saat ini, aku pasti bisa menghancurkanmu, tapi kamu memiliki latar belakang yang bagus. Namun, lalu kenapa? Tidak lama lagi saya akan menuju ke pavilion surgawi mendalam timur, membunuh Dongsuan Zheng, dan menyelamatkan kakek. Senyuman mendominasi muncul di wajah Sufang. Setelah kembali ke klan surgawi air musim gugur, Sufang terus membenamkan dirinya dalam kultifasi. Selain sesekali membelah kesadaran roh primordialnya untuk merasakan Anda, yang sedang berkultifasi di kolam air gelap, dia tidak menanyakan hal lain. Saat Sufang sedang berkultifasi dalam pengasingan, Yang Seng Tian telah lama datang ke suatu tempat di wilayah tengah hutan belantara terbengkalai surga yang sebanding dengan dunia mistik. Dia telah menunggu dengan getir di sebuah penginapan selama ratusan tahun. 2679 Penampakan yang terbentuk dari pemikiran itu tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan alis tebal dan mata besar. Upil di bawah alisnya bersinar dengan kilau yang mendominasi dan aura pembunuh yang sangat menakutkan. Menatap matanya, seseorang akan melihat ilusi mengejutkan tentang segunung mayat dan lautan darah. Kakak tertua, kamu sudah keluar dari lembah darah. Menghadapi niat membunuh yang begitu mengejutkan, Yang Seng Tian merasa merinding di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia terkejut dan gembira, ekspresinya bersemangat dan penuh hormat, hampir bersujud. Penampakan itu menganggup dan berbicara, Ya, saya baru saja keluar dari lembah darah. Saya kurang beruntung kali ini, bertemu dengan seorang ahli sejati. Saya hampir tidak bisa keluar. Ada seseorang di lembah darah yang tidak bisa ditangani oleh kakak laki-laki tertua. Huff, bukan hanya para jenius dari wilayah tandus yang terlantar di surga yang berkumpul di lembah darah, ada juga para jenius tak tertandingi dari kekuatan besar Dong Suan lainnya. Saya kurang beruntung kali ini, bertemu dengan seorang jenius tiada taraf dari tiga sekte misterius berdaulat, seorang tokoh kuat di peringkat Tian Suan. Saya hampir mengalami kerugian besar. Untungnya, saya tidak hanya baik-baik saja, tetapi saya juga telah dipromosikan menjadi Komandan Pembantaian Sanguin Bintang 9. Komandan Pembantaian Sanguin Bintang 9 Yang Seng Tian terkejut. Dia kemudian mengucapkan selamat dengan lantang, selamat kepada kakak tertua-tertua, jika kamu mengambil langkah lain, kamu mungkin menjadi Jenderal Ilahi Pembantaian Sanguin. Jika bukan karena promosi Jenderal Ilahi Pembantaian optimis dan mendapatkan tubuh iblis darah, aku bisa saja dipromosikan menjadi penguasa Daoi sekapan saja. Mengapa aku harus menunggu sampai sekarang? Penampakan itu berkata dengan bangga. Kemudian, cahaya Ilahi melintas di matanya, menyapu Yang Seng Tian. Dia terkejut, Yang Seng Tian, Yang Seng Tian perlahan menceritakan apa yang terjadi di Liuhanyu. Penampakan itu mendengus dingin, kamu juga bodoh. Basis kultifasimu hanya di alam Dao sejati, tetapi kamu memiliki kemampuan luar biasa dan suan bau. Bagaimana kamu bisa menjadi orang biasa? Orang itu pasti adalah murid dari suatu kekuatan besar di wilayah Ilahi Suan Timur, dan telah datang ke wilayah Tandus yang tertinggal surga untuk berlatih. Kamu sudah terlalu lama bersikap sombong di kota biru kuno. Anda buta dan telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda lakukan. Yang Seng Tian menangkupkan tinjunya dan memohon, Kakak tertua, tolong tegakkan keadilan untukku dan bunuh orang ini. Penampakan itu berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa saya harus membantu Anda? Hanya seorang kultifator Dao Truth Rilem, namun Anda ingin saya bergerak. Bukankah itu akan menurunkan statusku? Yang Seng Tian sudah memperkirakan hal ini, dan buru-buru berkata, selama Kakak tertua mengambil tindakan dan membalaskan dendamku, semua harta dan propertiku di kota biru kuno Mengapa kursi ini peduli dengan kekayaanmu yang sangat sedikit? Barang-barangku secara alami tidak layak untuk diperhatikan oleh Kakak tertua. Namun, orang itu tidak hanya memiliki suan bau kelas atas, aku curiga dia bahkan memiliki suan bau kelas atas yang melampaui itu. Ekspresi bayangan virtual langsung berubah, suan bau tingkat raja. Orang itu hanya memiliki budidaya Dao Zen, tapi dia mampu masuk jauh ke dalam gloom water abis. Bagaimana mungkin jika dia tidak memiliki harta yang kuat? Selain harta karun, orang ini juga memiliki teknik budidaya tertinggi dan kemampuan ilahi yang melampaui transformasi sembilan yang sembilan. Setelah membunuhnya, semua ini secara alami akan menjadi milik Kakak tertua. Bayangan itu merenung sejenak dan berkata dengan tegas, baiklah, saya hanya akan bertarung sekali. Setelah saya pulih, saya akan pergi ke Pulau Liuhan. Saat dia mengangguk, bayangan virtual yang dibentuk oleh pikirannya menghilang ke dalam ketiadaan. Yang Seng Tian sangat bangga, adegan Su Fang ditekan dan meratap di bawah kakinya mulai muncul di benaknya. Klan Dewa Air Musim Gugur Su Fang telah maju ke alam atas Dao Zen. Setelah menetap selama seribu tahun, dia akhirnya menstabilkan wilayahnya pada keadaan normal. Baru pada saat itulah Su Fang mulai mengolah tubuh Dharma Suan Huang dengan pagoda 6 Jalan Suan Huang sebagai fondasinya. Setelah menyatu dengan sejumlah besar benda spiritual dan permata dari ruang internal tubuh Dharma 6 Orang Suci Dao Extreme, pagoda 6 Jalan Suan Huang telah maju ke ketinggian Suan Bao. Pada saat yang sama, Su Fang juga terus menyerap dan menyatu dengan pikiran tubuh Dharma 6 Orang Suci Dao Extreme. Kekuatan 6 Orang Suci Dao Extreme sangat menantang surga. Meskipun dia telah jatuh, sisa pikiran tubuh Dharma masih mengandung kekuatan sihir dan sajak Daois yang sangat mengejutkan. Kiel 11 Setelah melahap dan menggabungkan secara terus-menerus, budidaya Su Fang meningkat pesat. Penguasaannya terhadap 6 Dao besar juga menjadi lebih mendalam. Setelah menyelesaikan semua persiapan ini, Su Fang kemudian mulai mengolah tubuh Dharma Suan Huang. Sesi kultivasi ini memakan waktu yang sangat lama. Tanpa disadari, lebih dari 8.000 tahun telah berlalu. Pada hari ini, di tempat di mana Klan Dewa Air Musim Gugur tinggal, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar. Tanah berguncang hebat, dan banyak rumah runtuh. Seolah-olah telah terjadi gempa besar. Semua orang dari Klan Dewa Air Musim Gugur panik dan melarikan diri. Tiba-tiba gelombang. Enam Suan Guang dengan warna berbeda membubung ke langit. Di udara seribu kaki di atas tanah, ia dengan cepat mengembun menjadi bayangan sebuah pagoda. Bayangan pagoda dengan cepat terwujud dan berubah menjadi pagoda setinggi 10 kaki dengan 6 lantai. Setiap lantai pagoda mengeluarkan Suan Guang dengan warna berbeda. Kekuatan suci yang dilepaskan juga berbeda. Isinya 6 kekuatan ilahi yaitu logam, kayu, air, api, tanah, dan kilat. Itu mencakup area seluas 100 mil. Harta karun apa itu? Pasti Tuan Fang Yue sedang memurnikan harta karun. Ia memiliki 6 kekuatan ilahi pada saat yang sama dan memiliki Suan Guang yang luar biasa. Sungguh harta karun, sungguh harta karun. Di bawah kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh pagoda, semua orang dari Klan Dewa Air Musim gugur gemetar. Manusia tidak dapat menahan tekanan dari 6 kekuatan ilahi dan berlutut di tanah. Dengan bantuan ramuan yang diberikan oleh Su Fang, pemimpin Klan Dewa Air Musim gugur telah pulih. Menghadapi kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh pagoda, dia tidak punya pilihan selain melepaskan Suan Guang untuk menahan tekanan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Keributan di sini menarik perhatian para ahli dari vaksil lain di Liuhanyu. Mereka semua terbang menuju Klan Dewa Air Musim gugur. Bagaimana Klan Dewa Air Musim gugur bisa memiliki Suan Guang yang luar biasa? Saya mendengar bahwa seorang ahli bergabung dengan Klan Dewa Air Musim gugur beberapa tahun yang lalu. Mungkinkah ahli itu sedang memurnikan harta karun? Dari mana ahli ini berasal? Bagaimana Klan Dewa Air Musim gugur yang lemah bisa menoleransi seorang ahli? Jelas sekali pemimpin Klan Dewa Air Musim gugur yang dengan sengaja membuat hal-hal membingungkan. Para ahli dari berbagai vaksil memandang pagoda itu dengan keterkejutan dan keheranan di mata mereka. Kursi ini ingin melihat ahli seperti apa yang dikirim Klan Dewa Air Musim gugur untuk memurnikan harta karun dengan begitu berani di Liuhanyu. Seorang pria botak terbang di udara dan menerkam pagoda. Pria ini tampak berusia empat puluhan. Dia memiliki wajah yang galak dan mata yang tajam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kekerasan dan ganas. Budidaya pria ini mirip dengan pemimpin Klan Dewa Air Musim gugur. Mereka berdua adalah penguasa Dao Tengah. Namun, aura pria ini jauh lebih kuat daripada pemimpin Klan Dewa Air Musim gugur. Pria botak ini adalah ahli dari salah satu vaksi tetangga Klan Dewa Air Musim gugur. Kedua vaksi tersebut kerap berkonflik. Cedera pemimpin Klan Dewa Air Musim gugur juga disebabkan oleh pria ini. Melihat pagoda di udara, pria botak itu didorong oleh keserakahan. Dia ingin merebut harta karun itu dan pada saat yang sama, dia ingin menguji kekuatan ahli yang disebutkan oleh Klan Dewa Air Musim gugur. Sungguh harta karun dot ada di saku kursi ini. Dahi pria botak itu terbelah. Sebuah pikiran muncul dan berubah menjadi tangan hitam besar yang meraih pagoda. Ledakan. Pagoda itu tiba-tiba bergetar dan pintu lantai pertama terbuka. Kilatan petir menyambar dan membombardir tangan besar yang terbentuk dari pikiran pria botak itu. Petir itu tidak hanya mengandung teknik guntur yang mendominasi, tetapi juga berisi sajak daois guntur dan kehendak tertinggi yang dapat menghancurkan segala sesuatu. Di bawah kilatan petir, tangan besar itu hancur. Segera setelah itu, petir menyebar dengan momentum ribuan kuda yang berlari kencang. Karena lengah, pria botak itu disambar petir yang deras dan dahsyat, membombardir tubuhnya. Pria botak itu tertangkap basah dan dikirim terbang. Tubuhnya dihancurkan oleh energi guntur yang menakutkan. Kulitnya berubah menjadi abu. Daging dan tulangnya juga terluka parah. Istana dao miliknya juga dibombardir oleh sajak daois yang guntur dan hampir hancur. Asal usul jiwa dan kemauannya juga sangat terpengaruh. Suan Bao aneh macam apa itu? Itu bisa melepaskan serangan pikiran. Pria botak yang terluka parah itu terkejut dan ngeri. Dia memandang pagoda dengan mata penuh rasa tidak percaya. Para ahli dari vaksil lain di Liuhanyu juga terbang menuju pagoda untuk merebut harta karun itu. Apa yang terjadi pada pria botak itu membuat para ahli ini ketakutan. Mereka semua mundur. Itu bukan Suan Bao. Itu adalah bentuk embryo dari avatar yang dikembangkan dengan Suan Bao sebagai fondasinya. Suara dingin terdengar dari danau terbesar di Liuhanyu. Kemudian, air danau melonjak ke angkasa. Sesosok melangkah keluar dan tiba ribuan kaki dari pagoda. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah hitam yang berkilau hitam, seolah-olah dia terkondensasi dari air. Basis budidayanya juga mengejutkan. Dia adalah seorang ahli Daolord, tapi dia hanyalah Daolord tingkat rendah. Tuan Pemimpin Sekte. Bahkan pemimpin Sekte Lord telah diperingatkan. Semua ahli menangkupkan tangan mereka dan membungkuk ketika mereka melihat sosok itu. Pemimpin Sekte Gloomwater mengabaikan para ahli tersebut. Sebaliknya, dia menata pelan ilahi air musim gugur dan berkata dengan suara sedingin es, kamu berasal dari vaksi Dong Suan yang mana? Mengapa kamu datang ke Liuhanyu yang dikendalikan oleh Sekte Gloomwater? Suara mendominasi Sufang terdengar dari formasi di tengah reruntuhan, kamu tidak berhak mengetahui latar belakangku. Adapun alasan aku datang ke Liuhanyu, kamu tidak perlu mengetahuinya. Pemimpin Sekte Gloomwater berkata dengan muram, Huff. Hanya orang-orang yang dianggap jenius dari Dong Suan yang bisa begitu sombong di wilayahku. Saya bisa mengabaikan latar belakang Anda, tapi belum lama ini, seorang ahli Sekte saya tiba-tiba hilang. Dia pasti dibunuh olehmu. Anda harus memberi saya penjelasan tentang masalah ini, apapun yang terjadi. Itu benar. Akulah yang membunuh orang itu. Adapun penjelasannya, penjelasan apa yang saya perlukan agar seseorang dapat membunuh. Suara Sufang masih mendominasi seperti biasanya. Dia tahu betul bahwa tidak ada aturan di wilayah Tandus yang tertinggal surga. Satu-satunya aturan adalah membandingkan kepalan tangan siapa yang lebih besar dan kemampuan siapa yang lebih kuat. Jika dia terus menunjukkan kelemahan, itu malah akan membuat orang lain berpikir bahwa dia adalah orang yang penurut dan bisa diintimidasi dan dijarah sesuka hatinya. Selain itu, pemimpin Sekte Gloomwater tidak menunjukkan dirinya sebelumnya atau lambat tetapi telah muncul sekarang. Dia jelas memendam niat buruk dan ingin memanfaatkan situasi tersebut. Mengapa Sufang harus bersikap sopan padanya? Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Aku akan menekanmu dulu dan menghancurkan tubuhmu, lalu menunggu sektemu datang. 2680 Tiba-tiba sebuah pikiran muncul dari tanah dengan kehadiran tajam yang bisa menembus segalanya, menebas Master Sekte Gloomwater dengan kejam. Seorang Daolord, pemimpin Sekte Gloomwater terkejut. Dia terpaksa menghadapinya dengan kekuatan penuh, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk menghadapi menara di udara? Suan Guang yang gelap keluar dari sela-sela alis Master Sekte Gloomwater. Itu berubah menjadi sungai air dan menghancurkan serangan pikiran itu. Sesosok terbang keluar dari reruntuhan dan berdiri di antara menara dan penguasa Sekte Gloomwater. Itu adalah bawahan Sufang, Suan Tiancheng. Seorang Daolord. Sebenarnya ada seorang Daolord yang tersembunyi di klan air musim gugur. Dari mana asal kultifator bernama Fang Yue itu? Mengapa dia memiliki seorang Daolord di sisinya? Para ahli dari berbagai organisasi di Pulau Liuhan semuanya terkejut. Baru sekarang mereka menyadari bahwa keseluruhan kekuatan Sufang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dia sebenarnya telah mengincar seorang Daolord. Dia agak ceroboh. Termasuk si botak, banyak ahli yang lari ketakutan. Dia sebenarnya memiliki pelindung yang sangat kuat di sisinya. Dia benar-benar murid dari organisasi besar. Pemimpin Sekte Gloomwater memandang Suan Tiancheng. Matanya dipenuhi ketakutan. Suan Tiancheng berkata dengan dingin, saya bukan pelindung Tuan, tapi budak Tuan. Kamu adalah budak anak itu. Wajah Master Sekte Gloomwater segera berubah. Seberapa mengejutkankah organisasi yang bisa menjadikan Daolord sebagai budaknya? Bagaimanapun, dia hanyalah seorang Daolord. Meskipun budidaya Suan Tiancheng sama dengan miliknya, kekuatan Suan Tiancheng jelas melampaui miliknya. Betapa mengejutkannya identitas Tuan-nya karena memiliki budak yang begitu kuat. Ini adalah kesalahpahaman. Tolong jangan menganggapnya serius, Master Sekte Gloomwater tersenyum sambil mengepalkan tinjunya ke arah Suan Tiancheng. Cibiran Sufang terdengar, kesalahpahaman. Bukankah kamu baru saja ingin menghancurkan tubuh dharmaku dan menindasku? Melihat bagaimana Sufang bersikap tidak masuk akal, Ketua Sekte berhenti tersenyum dan berkata dengan dingin, jangan pergi terlalu jauh, Tuan. Bahkan naga yang kuat pun tidak dapat menekan ular lokal. Ini adalah pulau Cold Flow. Bahkan jika Anda memiliki ular yang hebat latar belakang, kamu tidak bisa bertindak sembarangan di sini. Sufang langsung memerintahkan Suan Tiancheng, bunuh dia dan hancurkan Sekte Gloomwater. Orang bila sekali, dia sebenarnya ingin menghancurkan Sekte Gloomwater. Master Sekte Gloomwater terkejut sekaligus marah. Suaranya segera terdengar di seluruh pulau Cold Flow. Di bawah perintahnya, semua ahli Sekte Gloomwater dan organisasi lainnya, termasuk para petani yang melarikan diri sebelumnya, kembali. Mereka semua terbang menuju Sufang. Abaikan bentuk embryo tubuh Dharma. Tekan tubuh fisiknya, dan tubuh dharmanya tidak perlu ditakuti. Master Sekte Gloomwater memberi perintah kepada berbagai ahli sementara dia membuat Suan Tiancheng sibuk, mencegahnya menyelamatkan Suan Tiancheng. Ketika orang-orang dari Klan Dewa Air Musim Gugur pertama kali melihat ketua Sekte dari Sekte Gloomwater secara pribadi datang untuk mengecam mereka, mereka berpikir bahwa akhir telah tiba. Segera setelah itu, Suan Tiancheng muncul, mengejutkan dan menyenangkan mereka. Namun, ketika mereka melihat bagaimana Sekte Gloomwater dan para penggara Pulau Cold Flow lainnya datang untuk menghadapi Sufang sendirian, mereka langsung tenggelam dalam keputus asaan. Begitu Sufang terbunuh, bagaimana Klan Dewa Air Musim Gugur akan menetap di Pulau Cold Flow. Mereka bahkan mungkin dihancurkan oleh Sekte Gloomwater. Menghadapi nasib seluruh klan, Sang Patriar membuat keputusan tegas. Serang, bantu Sekte Gloomwater dan bunuh Fang Yue. Sebagian besar eselon atas Klan Dewa Air Musim Gugur telah dibunuh oleh Sufang terakhir kali. Tidak banyak ahli yang tersisa sekarang. Kebanyakan dari mereka adalah penggarap kebenaran Daoist. Ketika para penggarap mendengar keputusan Bapak Bangsa, mereka semua terkejut dan terkejut. Seorang anggota eselon atas ragu-ragu. Patriark, bukankah ini sedikit tidak terhormat? Sang Patriark mencibir, jika kita tidak menyerang, klan kita akan dihancurkan oleh Sekte Gloomwater. Terlebih lagi, apa nilai kebenaran di wilayah hutan belantara yang terbengkalai surga? Tapi nona muda Kiyu Sui King masih bersama Fang Yue. Apakah satu anggota klan lebih penting atau seluruh klan Dewa Air Musim Gugur lebih penting? Sang Patriark berteriak dengan niat membunuh. Dia benar-benar berbeda dari biasanya. Dia menyerbu menuju reruntuhan tempat Sufang pertama kali berada. Ini adalah wilayah hutan belantara yang tertinggal surga. Tidak ada kebenaran atau aturan. Yang ada hanyalah penjarahan dan pembantaian. Apakah menurutmu aku tidak berdaya selain avatar Suan Huang yang belum sepenuhnya dikembangkan? Sufang tersenyum mendominasi dari dalam formasi. Astaga! Astaga! Dia melepaskan avatar Suanyang dan avatar jiwanya, melewati formasi dan menyerang para ahli yang masuk dari Cold Flow Isle. Awalnya, para penggarap kebenaran Daois tidak dapat meninggalkan tubuh mereka dengan avatar mereka. Namun, Sufang berbeda. Avatar jiwanya dan avatar Suanyang telah lahir sebelum dia menjalani kesengsaraan surgawi kebenaran Daois. Hasilnya, mereka jauh lebih kuat daripada kultifator pada level yang sama. Apalagi avatar jiwanya terbentuk dari jiwa kedua. Kekuatan jiwanya telah melampaui kebenaran Daois dan tidak lebih lemah dari Lord Daois tingkat atas. Penggarap alam dewa Jiuksuan mengolah Dao besar mereka sendiri dari kekacauan. Mereka memadatkan pikiran mereka dan menggunakan Dao besar serta kemauan mereka untuk menyerang. Pikiran didasarkan pada roh dan kemauan primordial. Meskipun kemampuan ilahi roh primordial yang dikuasai Sufang berasal dari alam semesta tingkat rendah, kekuatan roh primordial sendiri jauh melampaui kekuatan penguasa Dao biasa, apalagi para penggarap kebenaran Dao. Avatar Suanyang miliknya didasarkan pada cermin suci asal dan tubuh sejati yang murni. Selain itu, ia mengembangkan teknik tiada taraf dari Dao Zu dari si Suan. Itu bahkan lebih kuat lagi. Sedangkan untuk avatar jalan surgawi, Sufang tidak akan menggunakannya dengan mudah karena ada banyak pembudidaya dan goblin besar yang tinggal di dunia batin avatar tersebut. Agar identitasnya tidak terungkap, Sufang tidak melepaskan para penggarap klan Suan yang tertindas. Di saat yang sama, dia menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatan kedua avatarnya. Namun, untuk mencegah para ahli dari tiga sekte misterius tertinggi terekspos, wajah tubuh mantra roh primordial dan tubuh mantra Suan yang diselimuti lapisan kabut yang dibentuk oleh enam pikiran suci Tao Agung yang ekstrim. Avatar jiwa mengabaikan serangan itu dan langsung memasuki kerumunan ahli. Itu melepaskan pedangki dari roh primordial. Segera, jiwa tiga penguasa Taois tingkat rendah dan lebih dari selusin penggarap kebenaran Taois dihancurkan. Mereka tewas di tempat. Para ahli di sekitarnya juga terkena dampaknya, menyebabkan kekacauan. Tubuh Dharma yang surgawi menggunakan teknik pelarian cahaya terbakar. Seperti seberkas api, ia langsung mendekati pria botak itu. Setelah kembali ke bentuk avatarnya, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan sinar cahaya pedang. Sebelum pria botak itu bisa melepaskan avatarnya, kepalanya dibakar oleh pedangki dari pedang pembunuh jahat yang sejati. Hanya mayat tanpa kepala yang jatuh ke tanah. Pedangki tidak melemah dan menyapu, menewaskan lebih dari selusin pembudidaya Liu Hanyu. Kedua avatar itu bentrok dengan lebih dari seratus pembudidaya Liu Hanyu seolah-olah mereka tidak dapat dihentikan. Mereka tidak dapat dihentikan. Patriar klan air musim gugur sangat licik. Dia melesat melewati tanah dan langsung menuju halaman tempat Su Fang tinggal sebelumnya. Niatnya sesederhana mungkin, dia ingin langsung membunuh tubuh Su Fang dan berkontribusi besar pada Sekte Glumwater. Bukan saja dia tidak akan dihukum oleh Sekte Glumwater, tapi dia bahkan mungkin menerima keuntungan besar. Sedikit yang dia tahu. Begitu dia tiba di luar halaman yang hancur, tangisan menyedihkan terdengar dari belakangnya. Sang Patriar klan air musim gugur berbalik kaget. Ketika dia melihat avatar jiwa Su Fang dan avatar Suanyang melepaskan kekuatan dan pembantaian mereka, dia langsung menjadi tercengang. Niat membunuh dan rasa puas diri segera lenyap. Setelah itu, tekat memenuhi wajahnya. Dia memanggil formasi di reruntuhan, Tuan Fang Yue, bahkan jika saya mati, saya akan melindungi keselamatan Tuan. Patriar, apakah menurutmu aku idiot, atau kamu sendiri yang idiot? Suara Su Fang yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dari formasi. Dengan orang yang tidak tahu malu. Tarif potong stand benzene oleh barium buk fedsley jugel. Curang, mu siao sehat dan sehat. Sebuah umpan, wajah merah. Tau heng nao heng nao. Kekuatan leluhur Gregen saat ini praktis tak terkalahkan di bawah level Daolord. Sang Patriar Klan Dewa Perairan Musim Gugur hanya sempat memperlihatkan ekspresi putus asa dan penyesalan sebelum dia tercabik-cabik oleh cakarnya. Segera setelah itu, leluhur Gregen mengeluarkan raungan marah dan langsung menerkam para penggarap Pulau Liuhanyu. Bersama dengan jiwa Yuan Su Fang dan tubuh sejati yang mendalam, mereka melancarkan pertempuran berdarah melawan para ahli itu. Menyebutnya sebagai pertempuran tidaklah cukup akurat, itu pasti pembantaian. Setelah lebih dari 50 orang terbunuh, ahli Pulau Liuhan lainnya melarikan diri. Pada saat ini, Master Sekte Glumwater dan Suan Tian Cheng masih terlibat dalam pertempuran sengit. Master Sekte dari Sekte Glumwater terus-menerus menyedot air kesuraman dari tanah. Dinginnya air suram berbenturan dengan dinginnya Suan Tian Cheng, dan mereka sebenarnya tidak dirugikan untuk saat ini. Namun, ketika Master Sekte Glumwater melihat dua avatar Su Fang dan avatar Suan Huang yang tidak lengkap, dia menyadari bahwa dia berada dalam masalah besar. Seberapa mengejutkankah bakatnya untuk memiliki tiga avatar di alam Daolor? Dengan bakat seperti itu, dia akan dibina sebagai seorang jenius yang tiada tarannya di Sekte atau klan budidaya manapun. Bahkan mungkin baginya untuk memasuki pavilion surgawi mendalam timur. Sial! Nasib buruk macam apa yang harus kualami hingga memprovokasi orang jenius seperti itu? Bukankah aku baru saja kehilangan bawahan Daolor? Lalu bagaimana jika dia mati? Aku sebenarnya ingin membalaskan dendamnya, Master Sekte dari Sekte Glumwater tidak lagi memiliki keinginan untuk terus melawan Suan Tian Cheng karena keterkejutan dan kemarahannya. Di langit, pagoda itu bergemuruh ketika seluruh pagoda mulai berubah bentuk. Sosok Su Fang muncul dari pagoda sementara pagoda itu kabur. Avatar Suan Huang akan segera lahir dengan sukses. Jiwa Yuan Su Fang, tubuh sejati yang mendalam, dan gregen leluhur semuanya tiba di sekitar Avatar Suan Huang untuk menjaganya, mencegah terjadinya kecelakaan. Tubuh Su Fang yang duduk dalam formasi di tanah dan dua Avatar di udara semuanya menunjukkan semangat dan kegembiraan. Tiba-tiba, pikiran yang sangat panas yang dipenuhi aura pembantaian muncul entah dari mana. Itu menyerang Avatar Suan Huang dengan kejam sementara Su Fang tertangkap basah. Menyembur, menyembur. Avatar Su Fang yang belum sepenuhnya terkondensasi hancur selapis demi selapis akibat dampak yang mengejutkan. Untungnya, fondasi Avatar, pagoda enam jalan Suan Huang, hanya berguncang beberapa kali. Itu tidak pecah. Kamu benar-benar berhasil mengembangkan tiga Avatar, dan semuanya sangat luar biasa. Kamu benar-benar jenius yang tiada taranya. Yang sentian baru saja mendekati kematian dengan memprovokasi kamu. Hehe, membunuh orang jenius adalah hal yang paling aku suka lakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!